Jala pedang jaring sutra jilid 2. Hun simboh dengan dingin berkata, ketika Hietai Hiap ke bagian yang menyerang, tapi dia malah kalah. Kau dan dia tentu sudah memetik pelajaran dari sana, kau sangat pintar. Siapa yang berkata hari ini aku sebagai penyerang? Chuan Kiam tak tampak terkejut dan berkata, apa arti dari kata-katamu? Aku harap pertarungan ini dimulai dari awal lagi, tidak perlu diundi, Hietai Hiap tetap bagian yang menyerang. Apakah ini permintaanmu yang kedua? Benar, hari ini adalah hari pernikahan Hietiongwe, seharusnya aku membawa kado, maka aku membiarkan dia yang menjadi penyerang, anggap saja ini adalah kado dariku. Apalagi 3 tahun yang lalu taktik serangannya salah dan dia menderita kerugian, jadi aku harus memberinya kesempatan sekali, bukan? Berarti dia harus membuat Hietiongwe kalah dengan pantas. Sebenarnya Hietiongwe adalah seorang pendekar, dia tidak boleh menerima kado seperti ini, tapi ini adalah care satu-satunya supaya dia bisa selamat. Apakah karena gengsi dia menolak dan demi nyawa dia menerima? Hiet. Tiongwe sendiri sulit menjawabnya. Si wartawan berjalan Sienkong tak sudah ribut-ribut di luar. Dia berkata, Hei orang siwiet, kau sengaja memilih hari ini untuk membuat keributan dan menghina Hietai Hiap, juga menghina keluarga Hiet, kado ini hanya dianggap sebagai kado permintaan maafmu. Kata Chow Tiansu. Kado ini, diibaratkan satu pihak ingin memberi di lain pihak menerimanya, hal ini harus diputuskan oleh juri, tidak boleh secara pribadi menentukan. Walaupun Chow Tiam tak selalu mengatakan harus adil, tapi dia tetap memihak kepada Hietiongwe, dia berkata demikian. Betul, aku sebagai saksi mengatakan tidak boleh merugikan pihak manapun, sewaktu mereka bertarung di Siongsan, semua prasyarat sudah dibicarakan, tapi masih ada hal-hal kecil yang terlewatkan, asal kalian setuju, aku tidak bisa berkata apa-apa. Mulai dari awal bukan berarti harus berubah tanpa batas. Chow Tai Hiap jangan salah paham, aku belum selesai bicara, sebagai saksi kita ketiga pernah ada perjanjian seperti ini, bila ada salah satu pihak yang bertarung merasa syaratnya tidak cocok atau telah terjadi perubahan paling sedikit harus disetujui oleh dua saksi juri lainnya, Karena itu permintaan Wietian Hoan untuk menukar pertandingan aku bisa menerimanya, tapi yang kedua yaitu mulai dari awal lagi aku tidak berani mengambil keputusan. Kata Wietian Hoan. Untung murid It Piao Chin Jin sudah datang, jadi dia bisa mewakili gurunya menjadi juri. Segera Tuan Kiam tak melihat Ye Uyong, dengan pelan dia berkata, Ye Utai Hiap, kejadian pertarungan di Siong San gurumu pasti sudah menceritakannya, kali ini kau mewakili gurumu untuk mengucapkan selamat kepada Hietiong Wee, apakah gurumu ada pesan lainnya? Ada, dia berpesan. Hun Simbo, Bwee Cheng Hang dan teman baik Hietiong Wee yang lain bertanya, beliau berpesan apa? Giyok Yan berdiri di belakang Ye Uyong, menarik bajunya memberi isyarat agar Ye Uyong bisa membantu Hietai Hiap. Sepertinya guru sudah tahu akan terjadi hal seperti sekarang, beliau berpesan agar Wietian Hoan bisa mengganti waktu, bila Wietian Hoan tidak menurut. Tanya Cohtian Su. Bila tidak menurut bagaimana, Wietian Hoan mempunyai hak untuk menentukan waktu dan tempat, bila dia tidak mau, biarlah dia bertarung dengan keluarga Hiet, bila terjadi keributan aku akan mewakili guruku membantu Tuan Kiam tak menjadi juri. Perkataan Ye Uyong adalah karangan sendiri, padahal sebenarnya Hiet Piao Chin Jin berkata, bila tidak bisa dinah sehati, lebih baik lepas tangan. Dari tadi dia berkata terus mewakili guruku padahal itu hanya pendapatnya, tapi itu juga bukan suatu kebohongan. Dia sengaja bicara tidak jelas, maka orang-orang menyangka dia memang benar mewakili gurunya, keluarga Hiet pun tidak banyak komentar. Karena Cohtian Su tahu bahwa Wietian Sin Leong pasti menang, dia ingin menyaksikan pertarungan ini. Jadi dia diam saja. Ye Uta Hiap, menurutmu bagaimana dengan permintaan Wietian Hoan kata Tuan Kiamta? Seperti yang dikatakan oleh Wietian Hoan, hari ini memang hari yang istimewa, aku bisa menerima permintaannya jangan mengulur-ulur waktu lagi, karena kedua belah pihak tidak ada yang terluka, maka hari ini boleh melanjutkan pertarungan lagi. Tapi harus disetujui oleh Wietian Hoan, Wietian Hoan segera berkata, Ini memang keinginanku. Tiga tahun yang lalu karena Hietiongwe terluka, aku menyetujui permintaan juri, aku yang memilih waktu dan tempat, maka pertarungan itu ditunda. Aku harap kali ini jangan terulang lagi, lebih cepat selesai lebih baik. Bila terulang lagi, bagaimana? Bila aku terluka pada pertarungan pertama, asalkan aku masih hisa bernafas, boleh dilanjutkan. Persyaratan ini tentu saja menguntungkan Hietiongwe, pada Nuhietiongwe menyerang, dia bisa terluka lagi atau sebaliknya. Bila Wietian Hoan sebagai penyerang dia memiliki harapan untuk menyelamatkan nyawanya. Semua sudah setuju, silahkan Wietian Hoan katakan persyaratanmu, kata Tuan Kiamta. Bila aku kalah, aku akan menyerahkan kepalaku, bila aku menang, aku hanya minta Hietai Hiap menyetujui satu hal. Apa? Nanti ku jelaskan. Hietai Hiap, apa ada yang ingin ditanyakan Hietiongwe bertanya. Bila ada hubungannya dengan dunia persilatan, aku rela bunuh diri. Dia begitu tegas, membuat para tamu memuji sikapnya, ada yang berkata. Walau dia kalah tapi dia benar-benar seorang ksatria. Kata Wietian Hoan, bicaramu sangat indah, aku hanya ingin tahu apa yang disebut. Dengan ksatria. Keluarga Hietai Hiap sangat marah. Hietai Hiap selalu membantu orang dan menolong yang lemah, soal status pendekar yang disandangnya tidak butuh persetujuan darimu. Wietian Hoan tertawa dingin membuat wajah Hietiongwe berubah. Banyak hal sulit untuk memutuskan, bila kalian percaya kepadaku dan Hietai Hiap, kami berdualah yang menutuskannya. Semua orang setuju dengan kata-kata Tuan Kiamta, mereka. Tahu Tuan Kiamta akan membelah Hietiongwe. Kata Tuan Kiamta, menurut aturan, setelah disetujui oleh saksi juri, kedua belah pihak harus patuh kepada juri, kecuali bila dia ingin bunuh diri. Bila aku menang, Hietai Hiap tidak boleh menikah dengan Nona Kang hari ini. Begitu kata-kata ini dikeluarkan, para tamu menjadi marah. Ini adalah hal pribadi, tidak ada kaitan dengan dunia persilatan, tapi dia hanya mengatakan hari ini, bukan selamanya. Giyokyan yang berada di dalam kumpulan orang-orang jadi marah. Tidak tahu malu. Pantas dia memilih hari ini, dia ingin merusak hubungan baik antara suami-istri. Dengan marah Hietiongwe berkata, Hietiongwe, kau sungguh keterlaluan. Hietiongwe, kau adalah seorang tai hiap, bila bicara seperti itu, apakah kau tidak takut ditertawakan orang-orang? Belum juga bertarung kau sudah takut kehilangan istri, bila aku kalah aku akan memenggal kepalaku sendiri. Kata-kata Hietiongwe membuat keluarga Hieti terdiam. Hietiongwe merasa ragu dan malu. Syarat Hietiongwe hanya hari ini tidak boleh menikah, tapi pamer Hietiongwe akan hilang bila kalah di tangan Hietiongwe dan tidak bisa menikah hari ini, entah dia harus berbuat bagaimana. Tapi hilang kepala dan hilang istri tercinta yang lebih berat adalah yang pertama, bila tidak disetujui akan membuat musuh merasa menang. Pertarungan ini menyangkut pihak ketiga dan harus disetujui oleh pihak ketiga, kata Tuan Kiamta. Benar, ini harus disetujui oleh Nyonya Hiet, kata Ye Uyong. Sejak Wilietian Hoan masuk, Kang Hyat Kun belum mengeluarkan sepatah kata pun, sekarang pun dia masih diam. Dia tidak menjawab, menurut aturan, biasanya istri ditanya oleh suaminya, tapi Hietiongwe malu untuk menanyakannya. Dia takut kehilangan suami yang kaya dan berkuasa, mana mau dia mengangguk, entah siapa yang berkata. Poleng Hoi dengan marah berkata, siapa yang berkata seperti itu, keluarlah. Apa hubungannya denganmu, kau keluarga dari pihak mana? Poleng Hoi ingin bergerak tapi karena banyak orang dia mengurungkan niatnya, dia pun tidak tahu yang bicara itu siapa. Nyonya Hiet, apakah kau takut suamimu kalah? Sebenarnya dia orang terkenal, kau tidak perlu khawatir, kata Wilietian Hoan. Dengan marahun simboh dan niap jentong berkata, Wilietian Hoan, Nyonya Hiet setuju atau tidak? Hanya juri yang boleh bertanya, jangan berlaku tidak sopan. Bila syarat Wilietian Hoan tidak disetujui oleh Nyonya Hiet, harus diganti dengan syarat lain, kata Tuan Kiamta. Belum habis bicaranya, tiba-tiba pengantin perempuan mengangguk. Bila Nyonya Hiet setuju, pertarungan boleh dimulai, ada satu hal yang ingin aku tanyakan, kata Ye Uyong. Silahkan. Karena menyangkut pihak ketiga, calon istri Hiet, pihak ini akan memilih berdiri di pihak yang mana. Benar, aku lupa, pihak ketiga ini akan memilih yang mana melihat keadaan saat ini, pihak ketiga harusnya masuk ke dalam. Pihak Hiet Tiongwe, karena pihak ketiga ini adalah calon istrinya. Syarat yang diajukan Wilietian Hoan ada hubungannya dengan Nyonya Hiet, Artinya Wilietian Hoan mengajak mereka berdua bertarung dengannya, karena itu Nyonya Hiet pun mempunyai hak untuk bertarung, atau suami istri bergantian bertarung, tapi Istriku tidak bisa silat, jadi masalah ini hanya antara aku dan Wilietian Hoan, kata Hyet Tiongwe. Semua orang tahu bila ayah Nyonya Hiet adalah seorang guru silat biasa, dimeti orang-orang dia mengajar silat sekedar mencari makan. Sebenarnya Tuan Kiamta bukan lupa kepada aturan ini, dia tahu bahwa pengantin perempuan bisa sedikit silat, tapi sangat terbatas, jadi dia tidak ingin Nyonya Hiet ikut bertarung. Tapi Ye Uyong sudah berpendapat seperti itu, karena itu Tuan Kiamta harus menjelaskannya. Tapi pihak ketiga pun bisa memilih, mau ikut atau tidak dalam pertarungan ini. Aku sendiri yang akan bertanding dengan Wilietian Hoan, walaupun suami istri adalah suatu keluarga tapi menurut aturan. Harus Nyonya Hiet sendiri yang menetukan baru dianggap sah, kata Ye Uyong. Yang membuat orang-orang aneh, maksud Ye Uyong sebenarnya ingin suami istri ini bergabung, apakah dia tidak tahu bahwa pengantin perempuan tidak bisa silat? Hiet Tiong Weyong merasa aneh dalam hati berkata, apakah Ye Uyong sudah tahu siapa Kang Guan Yang? Karena aturan ini ditentukan oleh pihak pengantin perempuan, Hiet Tiong Weyong terpaksa diam. Pengantin perempuan pun tetap terdiam. Pengantin perempuan masih malu berbicara, bila pihak laki-laki setuju ikut bertarung, kau anggukan kepala, bila tidak setuju kau. Gelengkan kepatamu, kata Tuan Kiamta. Semua perhatian tertuju kepada pengantin perempuan, dia mengangkat kepala dengan pelan dia mengangguk. Begitu dia mengangguk, membuat para tamu menjadi geger, semua tamu berpikir, dia tidak bisa silat tapi berani ikut bertarung, pasti ingin sehidup semati dengan suaminya. Kwe Ego Ancai dan Po Leng Hoi berdiri di pinggir melihat pengantin mengangguk. Kwe Ego Ancai berkata, kau lihat, Hiet Tiong bukan terpaksa menikah dengan guru, menurutmu, dia ikut bertarung berarti dia setuju dengan pernikahan ini. Menurutku, dia itu sedang memerontak, kata Po Leng Hoi. Apa maksudmu? Kau tidak mengerti bahwa dia membenci gurumu, dia mengambil keputusan ini tanpa bertanya dulu kepada gurumu. Kau bukan dia, mengapa kau tahu jalan pikirannya seperti itu? Pada saat yang sama Tuan Kiamta mulai berbicara lagi, Po Leng Hoi dan Kwe Ego Ancai terpaksa diam. Dengan tertawa Wiet Tiong Hoan berkata, baiklah, silahkan suami istri Hie bergabung, tawanya terlihat marah sekaligus sedih. Kata Tuan Kiamta, Wiet Tiong Hoan, kau tidak boleh seperti itu, aku sudah menjelaskan bila nyonya Hie ikut bertanding, dia tidak boleh bertarung bersama suaminya. Dan kalian juga pikir, dia boleh memilih untuk ikut bertanding atau tidak, itu adalah haknya apakah kalian mengerti? Hie Tiong Wee dan Wiet Tiong Hoan berbarengan menjawab, ya, mengerti. Pertarungan boleh dimulai. Pertama adalah bertanding senjata rahasia. Hie Tiong Wee sebagai penyerang. Di dunia persilatan memang selalu terjadi gelombang perselisihan, darah bisa bercucuran di pesta pernikahan hanya untuk mencegah terjadinya pernikahan ini. Apakah yang akan terjadi? Bab 2. Kekasih membalas dendam telapak tangan melukai pendekar pengantin wanita bertarung darah berceceran di aula mewah. A3 Pertandingan Hie Tiong Wee sudah berdiri, tapi pengantin perempuan masih tetap menundukkan kepalanya, bergerak pun tidak. Chuan Kiamta bertanya. Nyonya Hie, apakah untuk babak ini kau mau ikut bertanding Kang Hiat Kun menggelengkan kepalanya? Baiklah, sekarang Wietian Hoan dan Hie Tiong Wee bertanding sendiri-sendiri. Nyonya Hie, aku tidak akan bertanya lagi babaknya yang kau pilih untuk bertanding. Chuan Kiamta tidak bertanya lagi, sebab gak akan kehilangan Wibawa. Chuan Kiamta bertanya kepada Wietian Hoan. Wietian Hoan, kau mempunyai hak untuk memilih tempat. Sudah ku katakan, masalahnya harus diselesaikan hari ini. Yang ingin ku tanyakan adalah kau mau bertarung di taman atau? Tanya Chuan Kiamta, di aula saja sudah cukup. Hie Tiong Wee, apakah kau tahu aula ini memiliki panjang dan lebar berapa? Apakah harus diukur lagi kata Ye Uyong? Tidak perlu. Segera orang-orang ribut mengeluarkan kata aneh, terus bicara, aku rasa, aula Hie, harus berganti nama. Belum sempat perkataan itu mendapat jawaban terdengar suara Chuan Kiamta berkata. Karena pertarungan akan terjadi di aula ini, harap para tamu keluar dulu untuk sementara. Segera para tamu keluar, tapi mereka keluar tidak jauh, mereka mengelilingi aula untuk menonton, sekarang di dalam aula hanya tertinggal dua orang saja. Lilin merah masih menyala, tapi sekarang aula sudah berganti fungsi. Tidak ada tanda-tanda keramaian pernikahan lagi. Pertarungan dimulai teriak Chuan Kiamta. Hie Tiong Wee segera meloncat menjauh, kemudian tubuhnya dibungkukan, seperti memberi hormat. Segera terdengar suara senjata rahasia melesat. Hie Tiong Wee sudah melemparkan tujuh senjata rahasia dari tangan kiri dan delapan senjata rahasia dari tangan kanannya, ditambah dua buah panah pendek. Panah ini disembunyikan di kerah bagian belakang kepala, begitu memberi hormat panah langsung menjepret meluncur dengan ras. Hie Tiong Wee melihat serangan di balik gerakan itu tapi dia sudah waspada dan dengan tenang dia berkata, Hie Tai Hiap, kau tidak perlu begitu hormat kepadaku, aku tidak bisa menerimanya. Hie Tiong Wee sangat terkenal dengan ilmu pedang dan pukulan tangan kosongnya. Untuk senjata rahasia dia jarang sekali menggunakannya, karena itu sangat jarang orang pernah melihat ilmu melempar senjata rahasianya. Keru senjata itu menyerang sungguh aneh, ada yang terbang miring, ada yang saling beradu sesudah beradu tiba-tiba arah terbangnya berubah, ada yang miring ada juga yang terbang lurus, semua senjata itu meluncur kepada Hie Tiong Wee Tiong Wee Tiong Wee Tiong Wee Tiong Wee Tiong Sambil tertawa dengan tangannya dia menjulur mencoba menangkap beberapa senjata rahasia, hampir semua senjata rahasia itu tertangkap oleh telapak tangannya, tapi ada dua buah senjata yang lolos melewati kepalanya yang tidak tertangkap olehnya. Kedua senjata itu sesudah berada di belakang tubuhnya tiba-tiba berbalik menyerang ke arah belakang kepalanya. Hie Tiong Wei E ternyata melemparkan senjata rahasia itu dengan tenaga berputar. Sedikit sekali orang yang bisa menguasai tenaga berputar apalagi bisa sangat cepat dan tepat. Ketika Hui Tian Xin Leong sedang menyambut senjata rahasia, dia tidak tahu ada dua buah senjata yang lolos dan kembali menyerang kepadanya. Urat nadi pada kepala bagian belakang adalah urat nadi yang paling lemah walaupun Hui Tian Xin Leong mempunyai ilmu kebal sekalipun, bila terkena, kepalanya akan pecah. Hun Simbo berteriak. Jurus Xin Leong Tiawie, naga sakti mengibas ekor, yang sangat indah sekali. Pada saat bersamaan dua panah pendek dari kerah ia juga sekaligus dikeluarkan dan menyambar ke arah Hui Tian Xin Leong. Dua senjata rahasia dan dua panah melesat dengan sangat tepat. Para tamu menahan nafas melihatnya. Hui Tian Xin Leong dengan ringan segera mengebutkan tangannya, lengan bajunya diangkat ke atas bahu, dia sudah membelokkan arah dua macam senjata rahasia, dua buah senjata yang di belakang terjatuh dan dua panah yang menyerang di depan terbang kembali, lebih cepat dan lebih kuat dari serangan tadi. Begitu melihat panahnya balik menyerang, Hui Tian Xin Leong mencoba mengelak tapi sudah tidak sempat. Dua buah panah pendek masih meluncur dari kiri dan kanan menuju bagian urat nadi Tai Yang Hiatnya. Tai Yang Hiat mempunyai nadi yang penting bila terkena bisa membuat orang bisa langsung mati. Hui Tian Xin Leong sangat terkejut, dia berpikir, apakah aku akan mati hari ini? Di dalam bayangannya kematian akan segera menjemput, Hui Tian Xin Leong memejamkan mata. Tiba-tiba Hui Tian Xin Leong mendengar suara teriakan terkejut dan ada pula teriakan memuji. Hui Tian Xin Leong merasa dua panah itu melewati dahinya dengan selisih jarak yang sangat tipis, tapi dia sama sekali tidak merasa terluka. Dia menjadi ingin tahu dan membuka matanya, kemudian ada dengar ada yang berkata. Lelucon Hui Tian Xin Leong sungguh mengejutkan, untung Hiatai Hiap tidak terluka, tapi upacara sembah yang sudah tidak dapat dilanjutkan lagi. Kata yang lainnya. Bila memaksa dilanjutkan maka hal ini akan membawa sial, senjata rahasia Hiationg Wee membuat semua terkagum. Kagum, tapi dia tetap telah kalah. Lawannya tidak membalas. Menyerang hanya dengan senjata rahasia Hiationg Wee, dia telah mematikan api lilin merah. Coh Tian Su yang berdiri di sisi Hun Simbo berkata. Jurus Hui Leong Chai Tian, naga terbang di langit, yang sungguh mengagumkan. Kapan ada jurus Hui Leong Chai Tian kata Hun Simbo. Ini hanya istilah dariku saja, jika ada jurus Sin Luang Tia Wee boleh juga ada jurus Hui Leong Chai Tian sebab Hui Leong Chai Tian di juluki Hui Tian Xin Leong, nama ini memang cocok untuknya. Kata Hun Simbo. Kedua belah pihak tidak terluka, artinya belum ada yang kalah atau menang, mengapa Coh Tai Hiap sudah menentukan sendiri Coh Tian Su tertawa. Rupanya telingamu ada sedikit masalah, aku hanya memuji jurus-jurus Hui Tian Xin Leong, mengapa yang masuk ke telingamu menjadi suatu keputusan tentang siapa yang kalah atau yang menang? Bukankah yang menentukan adalah juri? Tidak ada orang yang berani menggoda Hun Simbo karena dia memiliki sifat berangasan, bila sudah naik darah pasti tidak akan menyerang jidat orang yang menggodanya. Tapi karena dia tahu Coh Tian Su adalah pesilap tangguh, dia hanya bisa menahan diri. Chuan Kiam Ta hanya mengumumkan bahwa kedua belah pihak tidak terluka. Bila kedua belah pihak tidak terluka, artinya keadaan lebih menguntungkan bagi Hie Tiong Gwe. Hun Simbo terlihat lebih senang. Ada lima senjata rahasia yang tidak mengenai Hie Tian Hoan, dan mengenai dinding. Ada dua buah yang mengenainya tapi Hie Tian Hoan tidak terluka. Yang menempel di dinding bisa dihitung oleh tamu-tamu. Yang terjatuh pun bisa dihitung. Tapi berapakah senjata rahasia yang dikeluarkan oleh Hie Tiong Gwe? Tidak ada yang tahu karena itu Chuan Kiam Ta harus menanyakannya. Berapa buah senjata rahasia yang kau tangkap? Aku juga tidak tahu ada berapa. Dia membuka tangannya dan yang terlihat hanya serpihan dan kepingan senjata rahasia yang sudah tidak terbentuk. Karena digenggam oleh telapak tangannya maka semua senjata rahasia menjadi berbentuk logam-logam yang tidak beraturan. Terpaksa Hie Tiong Gwe berkata. Aku mengeluarkan lima belas buah senjata rahasia berbentuk paku. Chuan Kiam Ta bertanya kepada Hie Tian Hoan, apakah benar mungkin benar? Bila dia berkata sebanyak itu, anggaplah. Sejumlah itu, lima belas senjata rahasia dikeluarkan oleh Hie Tiong Gwe ditambah dua buah panah pendek, kata Chuan Kiam Ta. Sungguh hebat, tiga tahun yang lalu dia hanya bisa mengeluarkan tiga belas buah senjata rahasia, sekarang menjadi tujuh belas buah. Hie Tai Hiapilmu silatmu benar-benar telah maju pesat, kata Chow Tiansu. Dalam pertandingan senjata rahasia Hie Tiong Gwe sudah menggunakan senjata paku begitu banyak tapi lawan sama sekali tidak terluka, hal ini sungguh memalukan. Kata-kata Chow Tiansu tadi membuat Hie Tiong Gwe menjadi malu, tapi keluarga Hie hanya bisa menahan amarah, tapi tidak berani bertindak apapun. Sekarang pertandingan menggunakan tangan kosong dimulai, dan Hie Tiong Gwe juga sebagai penyerang. Hie Tiong Gwe menarik nafas mengumpulkan tenaga dalamnya, kemudian dia mendorong telapak tangannya dengan ringan ke arah Hwi Tiansin Leong. Melihat ini orang-orang terkejut, semua orang tahu tenaga telapak tangan Hie Tiong Gwe sangat dasyat, mengapa sekarang malah terlihat tidak bertenaga? Semua orang memang tidak tahu akan kehebatan pukulan ini, tapi Chow Tiong Gwe tidak tahu, ini adalah pukulan keras dan lembut yang digabungkan. Hie Tiong Gwe benar-benar hebat, dalam tiga tahun dia sudah bisa menguasai ilmu ini. Menurut peraturan, yang diserang hanya boleh menerima tidak boleh mengelak. Terlihat Hie Tiong Gwe dengan enteng memukul dan dengan tidak menimbulkan suara telah mengenai bagian dada Wietian Hoan. Begitu mengenai tubuh Wietian Hoan. Hie Tiong Gwe merasa seperti memukul segumpal kapas, tidak ada tenaga tolakan. Tadi ketika bertanding senjata rahasia dengan tenaga dalamnya Wietian Hoan telah merusak senjata rahasia yang berbentuk paku, tenaga dalam yang dimilikinya sangat tinggi. Walaupun Hie Tiong Gwe beruntung karena menjadi penyerang, tapi dia tetap berhati-hati dan karena dia mempunyai rencana lain. Rencananya adalah, bila dia menyerang dengan tenaga yang enteng, Wietian Hoan pun akan membalikan dengan enteng. Jadi tenaga yang dikembalikan tidak akan melukai dirinya. Wietian Hoan seperti sudah tahu kera berpikir Hie Tiong Gwe, tangan Hie Tiong Gwe yang menempel di dadanya tiba-tiba bergeser turun ke perutnya, dia merasa seperti memukul gumpalan kapas. Tangannya tidak bisa ditarik kembali, Wietian Hoan pun tidak membalas dia telah menggunakan tenaga menyedot untuk menarik tangan Hie. Hie Tiong Gwe tidak menyangka Wietian Hoan bisa berbuat seperti itu, sekarang Wietian Hoan berada di atas angin, tapi apakah dia masih bisa menaruh kasihan, atau apakah ada hal lain yang lebih dasyat lagi yang akan dilakukannya? Tangannya sudah tidak bisa ditarik, terpaksa dia mengeluarkan tenaga dalam untuk menariknya, seperti gelombang samudera yang mendampar tenaga dalamnya telah dikerahkan sepenuhnya. Wietian Hoan berpikir, bila aku tidak melepaskan tangannya, dia pasti akan menghabiskan tenaga dalam untuk menarik tangannya. Dan dia pasti mati, buatku paling-paling aku hanya terluka sedikit, tapi sekarang belum waktunya aku mengambil tenyawanya. Cohtian Su berkata, mengapa tangan Hie Tiong Gwe terus menempel di tubuhnya? Apakah dia sedang menggaruk tubuhnya yang gatal? Belum habis perkataannya, terdengar suara dinding roboh, dindingnya sudah berlubang, akhirnya Hie Tiong Gwe dan Wietian Hoan terpisahkan. Rupanya begitu Hie Tiong Gwe menambah tenaga dalamnya, Wietian Hoan segera mengempiskan perutnya dan mengeser ke samping. Tenaga Hie Tiong Gwe menjadi tergeser memukul ke depan. Di depannya adalah sebuah tembok dinding, tembok dinding menjadi jebol berlubang, untung tidak mengenai orang yang sedang menonton di luar. Terdengar ucapan orang yang suka berkata besar, seharusnya tenaga dalam Hie Tiong Gwe jangan dikatakan bisa menghancurkan batu, tapi harus diganti dengan perkataan bisa membelah batu-bata. Karena kali ini pun tidak ada yang terluka, dan tetap seri maka sekarang menginjak ke babak ketiga, dari pihak Hie Tiong Gwe, Hie Tiong Gwe akan bergabung dengan istrinya, kata Tuan Kiamta. Kang Hyat Kun masih tidak memberikan reaksi, sehingga tetap saja Hie Tiong Gwe bertanding seorang diri. Kali ini adalah beradu ilmu pedang. Apakah Hie Tiong Gwe bisa mengalahkan Hie Tiong Gwe dalam tiga jurus? Jika bisa melewati tiga jurus maka giliran Hie Tiong Gwe yang akan berganti menjadi penyerang. Keluarga Hie sudah tidak bisa tenang, mereka sangat khawatir. Tapi Hie Tiong Gwe masih tetap tenang, dia mengeluarkan pedang dari sarungnya, dengan dingin dia menatap Hie Tiong Gwe. Hie Tiong Gwe pun melihat ke arah ujung pedang Hie Tiong Gwe, katanya. Hie Tai Hiap, kau masih mengenalku bukan? Wajahku tidak berubah selama tiga tahun ini. Pedang Hie Tiong Gwe berkilauan seperti kilat, memang dia sedang menunggu kesempatan Hie Tiong Huan bicara supaya Hie Tiong Huan hilang konsentrasinya, begitu Hie Tiong Huan berbicara dia langsung menyerang. Tamu-tamu yang berada di pinggir kalangan hanya bisa melihat bunga-bunga pedang yang naik dan turun, bayangan orang yang berkelebatan berubah-ubah arah, bagi yang ilmunya masih rendah sama sekali tidak terlihat Hie Tiong Gwe memakai jurus apa dan sudah mengeluarkan berapa jurus. Ye Uyong sebagai salah seorang juri, dia juga seorang ahli pedang, orang lain tidak dapat melihatnya dengan jelas, tapi dia sangat jelas melihatnya, dia merasa sangat kagum. Lihat bagian depan, lupa bagian belakang, lihat ke kiri, lupa bagian kanan. Ilmu pedang Hie Tiong Gwe benar-benar sangat tinggi, karena Ye Uyong sangat kagum sehingga lupa bahwa dia juga adalah salah satu juri. Tiba-tiba Chuan Kiamta berteriak, berhenti. Tapi Hie Tiong Gwe terus menyerang, dia sudah lupa pada aturan harus berhenti dalam tiga jurus, nafsu ingin membunuh tampak sekali. Sekarang dia sudah mengeluarkan empat jurus. Seharusnya Ye Uyong dari awal sudah tahu, karena dia adalah seorang ahli pedang. Ketika mendengar teriakan Chuan Kiamta, dia seperti baru tersadar, wajahnya menjadi merah karena malu. Tiba-tiba terdengar suara ting, dan terlihat sinar kilat berwarna putih naik ke atas. Sinar yang ke atas adalah pedang Hie Tiong Gwe, pedangnya sudah menancap di atas tiang pengari, gagang pedang asih. Bergetar bergoyang-goyang. Hie Tiong Gwe seperti ayam jantan yang kalah bertarung, dia terlihat lesu dan lemas. Dalam serangan terakhir dia telah dikalahkan oleh ilmu sentilan jari Hwi Tiansin Leong, sehingga pedang terlepas dari tangannya. Chuan Kiamta tampak ragu-ragu, dia bertanya kepada Ye Uyong. Ye Utai Hiap, bagaimana Kiam memutuskan hasil akhir dari pertarungan ini? Menurutku, kita harus menunggu Hwi Tiansin Leong menyerang. Sekarang Hie Tiong Gwe sudah memakai 4 jurus bila Hwi Tiansin Leong nanti sampai 5 jurus maka Hwi Tiansin Leong dianggap kalah. Kata-kata Ye Uyong terdengar sangat memihak kepada Hie Tiong Gwe, tapi siapa yang bisa berpikir lain, jika Hwi Tiansin Leong sebagai penyerang, dengan hanya cukup mengeluarkan 2 jurus, tidak perlu melukai Hie Tiong Gwe dia sudah menang. Buat apa mengeluarkan 5 jurus? Kecuali kalau dia memang sudah gila. Terlihat Ye Uyong memihak sekali pada Hie Tiong Gwe. Tujuannya hanya ingin menjaga nama baik Hie Tiong Gwe, agar dia tidak kehilangan muka. Wietian Hoan, apakah kau setuju dengan usul Ye Uyong bila Ye Uyong mempunyai alasan ini? Aku setuju saja, kali ini apakah bajumu berlubang? Wietian Hoan membalikan tubuhnya. Silahkan lihat. Chuan Kiam tak mengumumkan. Dalam pertarungan ini Hie Tiong Gwe sudah mengeluarkan 4 jurus, tapi Wietian Hoan sama sekali tidak terluka, bajunya pun tidak berlubang. Kesempatan Hie Tiong Gwe sebagai penyerang sudah selesai, tapi yang belum dikembalikan adalah pedang Hie Tiong Gwe. Pedang itu masih tertancap di tiang pengari. Hie Tiong Gwe berdiri di bawahnya, dia merasa sangat malu. Choh Tiansu dengan tertawa bertanya, Hie Tai Hiap, silahkan jadi Chuan di atas tiang. Tiang rumah sebenarnya tidak begitu tinggi, dengan ilmu meringankan tubuh Hie Tiong Gwe yang sangat liai, pasti tidak susah mengambilnya, tapi sekarang dia berada di depan banyak orang dan diberimilikan sebagai Chuan Tiang, hal ini membuatnya sangat malu. Tiba-tiba Chuan Kiam Ta meloncat dan berkata, Hie Tiong Gwe, kuambilkan pedangmu. Kata-katanya belum habis, pedang sudah diturunkan. Wietian Hoan memuji. Benar-benar ilmu yang hebat. Wietian Hoan memuji apalagi keluarga Hie. Chuan Kiam Ta tahu bahwa pujian Wietian Hoan hanya merupakan rasa hormat kepadanya. Walaupun ilmu mencengkram pedangnya disebut sebagai ilmu liong jiao, cakar naga, tapi bila dibandingkan dengan ilmu menghancurkan senjata rahasia Wietian Hoan, masih sangat jauh. Hie Tiong Gwe mengambil pedangnya, dia sangat malu. Dia terlihat ingin bunuh diri, tiba-tiba pengantin perempuan melambaikan tangan ke arah Hie Tiong Gwe. Hie Tiong Gwe mendekatinya, terdengar suara Hie Tiong Gwe seperti dengungan nyamuk. Berikan pedangmu itu. Hie Tiong Gwe sangat terkejut dan senang, di dalam hati dia berpikir, apakah Hie Tiong Gwe sudah tahu keinginanku dan tidak rela meninggalkanku? Apakah dia mau bergabung denganku melawan musuh? Dalam pandangannya bila benar-benar pandangannya sama berada dalam benak Hie Tiong Gwe berpikir, Bila Hie Tiong Gwe mau bergabung denganku menghadapi Hie Tiong Gwe, kami belum tentu kalah. Keluarga Hie tidak ada yang tahu bahwa Hie Tiong Gwe bisa silat. Di antara mereka ada juga yang berpikir seperti Hie Tiong Gwe, berpikir bahwa dia akan bergabung dengan suaminya melawan musuh. Ye Uyong sudah melihat perubahan yang terjadi antara Hie Tiong Gwe dan Wie Tiong Gwe, hatinya berpikir bila Wie Tiong Gwe dikalahkan olehnya tidak akan senang, sebaliknya muka Wie Tiong Gwe tampak sedih. Ye Uyong tahu Ayah Hyat Kun adalah Keng Gwe yang dalam hati berpikir, sebenarnya pernikahan ini tidak serasi, tapi karena Wie Tiong Gwe membuat keributan mungkin pasangan yang tidak cocok akan menjadi pasangan yang cocok, ini bukan hal yang tidak baik. Chuan Kiam tak melihat pengantin perempuan mengambil pedang, dia tampak khawatir, apakah pengantin perempuan ini ingin sehidup semati bersama suaminya. Karena dia adalah salah seorang juri, terpaksa dia mengumumkan. Sekarang Wie Tiong Gwe adalah penyerang, semua peraturan seperti peraturan tadi. Kat Tahun Simpo. Pertarungan sebanyak tiga babak antara Hie Tiong Gwe dan Wie Tiong Huan dalam sehari pasti melelahkan, karena mata penonton pun sudah lelah, apakah boleh mengganti waktu? Orang aneh yang sering mengatakan hal aneh berkata, Bila matamu lelah jangan menonton. Walaupun Chuan Kiam tak berpihak kepada Hie Tiong Gwe tapi karena alasan Hun Simbo tidak masuk akal, dia terpaksa berkata, Keadaan tidak sama, yang diserang tidak mempunyai hak meminta pergantian waktu, Hie Tiong Gwe dan juri sudah setuju, Hie Tiong Huan mempunyai hak untuk menentukan waktu dan tempat. Hun Simbo pun tahu alasannya tidak tepat tapi dia masih berkata, Karena hari ini adalah hari pernikahan Hie Tiong Gwe, bila darah bercipratan di aula, tidak enak dilihat. Dalam keadaan seperti itu yang berhak berkata adalah Hie Tiong Huan. Chuan Kiam tak berharap Ye Uyong bisa mengatakan hal ini kepada Hie Tiong Huan tapi Ye Uyong pura-pura tidak tahu. Chuan Kiam tak terlihat ragu, melihat Hie Tiong Gwe dan berkata, Chuan berkata satu kali, seperti kuda lari dicambuk tidak dapat dihentikan, kebaikan sanak keluarga aku terima, hidup atau mati aku tidak peduli. Keadaan sudah tidak dapat diubah. Chuan Kiam tak melihat Hie Tiong Gwe yang penuh tekat, terpaksa dia berkata, Baiklah, pertarungan akan dimulai, Hie Tiong Gwe apakah kau? Pengantin perempuan masih diam. Hie Tiong Gwe terkejut dan dia menyesali kata-katanya terlalu sombong, Jadi terpaksa dia harus menerima serangan senjata rahasia Hie Tiong Huan. Tapi Hie Tiong Huan tidak mengeluarkan senjata rahasianya, malah berjalan menghampiri Kang Hyat Kun. Chuan Kiam tak tampak terkejut, kau mau apa? Aku tidak membawa senjata rahasia di tubuhku, juga tidak ada benda yang dapat dijadikan senjata, terpaksa aku harus mencarinya. Apakah kau mau mencari di meja sembah yang benar, dan aku sudah mendapat barang yang cocok. Di meja sembah yang ada sebuah babi panggang dan empat bus buah-buahan, sepasang lilin merah yang apinya sudah padam. Para tamu merasa aneh, apakah benda-benda itu bisa dijadikan senjata rahasia? Paling-paling tempat lilin, itu pun hanya ada sepasang dan sangat berat, jika digunakan dapat dengan mudah ditangkis musuh. Chuan Kiam tak pun merasa aneh, dia berkata, kau mencari apa? Ternyata yang dicari oleh Wietian Hoan adalah leluhan lilin weng menempel di batang lilin dan masih tampak lembek. Wietian Hoan mengambilnya dan membentuknya menjadi dua bulatan kecil. Dia berkata, apakah aku boleh memakai leluhan lilin ini menjadi senjata rahasia? Peristiwa ini belum terpikir oleh siapapun, karena itu terjadi keributan di dalam dan di luar ruangan. Bila Wietian Hoan tidak membawa senjata rahasia paling sedikit dia membawa uang logam. Uang logam lebih baik dari bulatan lilin. Kata Chuan Kiamta, memakai senjata apapun, aku tidak akan melarang. Tapi itu adalah benda milik keluarga Hie, bila ingin minta harus kepada suami istri Hie baru kau bisa memakainya. Hie Tiong Wee menjadi bengong. Mengapa Wietian Hoan memakai bulatan lilin menjat senjata rahasia? Jawabannya hanya satu, dia menganggap remeh kepada Hie Tiong Wee. Hie Tiong Wee masih bengong, dia menyadarinya. Bila dia setuju memakai leluhan lilin sebagai senjata rahasia, itu membuat nama pendekarnya tercemar, tapi bila Wietian Hoan memakai senjata rahasia lain, keadaan ini akan membahayakan dia. Hie Tai Hiap, bila kau keberatan, katakanlah, kata Ye Uyong. Hie Tiong Wee tidak menjawab, kemudian Ye Uyong bertanya kepada Hiap Kun, dia pun tidak menjawab. Pihak Hie tidak keberatan, baiklah kau boleh memakai leluhan lilin jadi senjata rahasia. Aturan pertandingan ini kau harus berdiri dengan jarak 5 meter dari Hie Tiong Wee, kata Ye Uyong. Baiklah kata Wietian Hoan. Aula ini cukup besar sebagai tempat untuk bertanding. Di dalam dan di luar ula, orang-orang melihat Wietian Hoan memakai bulatan lilin menjadi senjata rahasia. Segera terlihat Wietian Hoan mengayunkan tangannya, bulatan lilin sudah disambitkan, jalannya tidak mendatar melainkan melesat ke atas udara. Kedua bulatan itu meluncur hampir mengenai atap rumah orang-orang yang melihat merasa aneh. Permainan apa ini? Sebenarnya bulatan kecil ini yang begitu ringan dan lembek, bisa melayang begitu tinggi, sudah merupakan hal yang benar-benar sulit. Waktu itu dua bulatan lilin melesat seperti bintang jatuh, menyerang ke arah dada Hie Tiong Wee. Chuan Kiamta, Ye Uyong dan Choh Tiansu, sudah tahu rahasia dibalik semua ini. Begitu melemparkan bulatan lilin itu, Wietian Hoan sudah mengerahkan tenaga dalamnya dengan sangat kuat. Kero melemparkan senjata rahasia memang bermacam-macam, tapi kero yang dilakukan oleh Wietian Hoan, tidak pernah dilihat sebelumnya. Ada yang bicara, ini bukan ilmu senjata rahasia, ini adalah gabungan tenaga dalam dan senjata rahasia. Bulatan lilin pertama-tama naik dan kemudian meluncur dengan pesat turun dari udara, hal ini benar-benar di luar dugaan Hie Tiong Wee. Dalam keadaan ini, secepat kilat Hie Tiong Wee mengambil dua keputusan. Untuk mengelak, mungkin masih bisa, tapi apakah lilin tidak akan menempel di bajunya, Hie Tiong Wee tidak yakin. Dia adalah seorang pendekar, kalau dia tidak beiani menyambut dua bulatan lilin itu, mukanya akan ditaruh di mana? Dengan sini Hie Tiong Wee berkata, Hie Tiong Wee, kau menghinaku. Dia segera menyambut lilin itu, tangannya diulurkan ke depan menyambut datangnya lilin itu. Tapi ternyata lilin itu sudah berubah arah, tangannya hanya mengenai udara kosong. Dua bulatan lilin itu memblok menyerang dari arah yang tidak disangkanya, semula mengarah dada kemudian bergeser ke arah muka langsung mengenai macelawannya, Hie Tiong Wee merasa kelopak matanya menjadi panas seperti ditempel oleh tepung ketan, basah dan licin yang membuatnya ingin muntah. Karena dia takut matanya menjadi buta dan dia segera memejamkan mata. Dua bulatan lilin yang telah menempel di kelopak matanya, langsung meleleh. Mata Hie Tiong Wee tidak buta tapi wajahnya sudah berlepotan lilin. Orang yang suka berkomentar berkata, lucu, sangat lucu, seorang pendekar berlepotan lilin. Pertarungan seperti ini belum pernah kulihat. Hie Tiong Wee tahu dia tidak terluka, buru-buru dia menyeka wajahnya memakai lengan baju. Chuan Kiam tak mengumumkan. Dua senjata rahasia mengenai Hie Tiong Wee, tapi dia tidak terluka artinya pertarungan ini seri. Chau Tian Su tahu Chuan Kiam tak memihak Hie Tiong Wee, sengaja dia berkata, Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Seri, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, Chuan Kiam tak menjelaskan lagi. Bulatan lilin dan senjata paku memang tidak sama tapi keduanya adalah senjata rahasia bukan tenaga dalam. Masing-masing terkena senjata rahasia lawan dan masing-masing tidak terluka karena itu babak ini hasilnya adalah seri. Kata-kata Chuan Kiam tak terdengar seperti adil, keluarga Hie pun memuji dia. Wee Tian Hoan pun tidak protes. Kata Chau Tian Su. Aku jarang melihat pertarungan yang begini seru, bila masih ada kelanjutannya, mengapa tidak? Segera Chuan Kiam tak mengumumkan babak kedua dimulai, Wee Tian Hoan tetap menjadi penyerang. Kali ini adalah adu tenaga dalam. Hie Tiong Wee harus menahan pukulan tangan kosong sebanyak satu kali dari Wee Tian Hoan, tidak boleh membalasnya. Keluarga Hie mulai gelisah. Ilmu tangan kosong Wee Tian Hoan sangat liai, tadi mereka sudah melihatnya sendiri. Penaga tangan Hie Tiong Wee tidak sekuat Wee Tian Hoan. Bila mengenai tubuh Hie Tiong Wee, dan dia tidak boleh membalas, apa yang akan terjadi? Mungkin saja nyawa Hie Tiong Wee akan terancam. Hie Kun tetap tidak bicara. Tiba-tiba ada yang menangis sambil berteriak keluar dari dalam rumah. Dia adalah putri Hie Tiong Wee dari istri pertama, namanya Hie Kim Jiao. Sambil menangis Hie Kim Jiao berteriak. Kang Hie Kun, mengapa kau mencelakai ayahku? Apakah setelah dia terluka kau baru merasa senang? Hie Tiong Wee tampak marah dan berkata. Kim Jiao, jangan sembelarangan bicara, masuklah. Kau jangan ikut campur urusan ayah. Aku harus bicara, bila ayah tidak menikahi siluman rubah ini, tidak akan terjadi hal seperti ini. Hwi Tiong Sin Leong tidak ingin kau menikah hari ini. Mungkin Hwi Tiong suka kepadanya, mungkin mereka adalah sepasang kekasih. Wajah Hie Tiong Wee menjadi merah, dia berkata, Kim Jiao, kau sudah gila. Sebenarnya banyak orang sudah memperkirakan hal ini, hanya saja mereka tidak berani bicara terang-terangan seperti Hie Kim Jiao, walaupun mereka bukan sepasang kekasih. Paling sedikit Hwi Tiong Sin Leong tentu suka dengan kecantikan Hie Kun, karena itu terjadilah keributan ini. Hie Kim Jiao masih berteriak. Ayah, bila kau mengatakan aku gila, kau sendiri sudah pikun. Coba pikir, bila dia benar-benar mau menikah denganmu, mengapa dari tadi dia diam saja? Tiba-tiba dia seperti orang gila sekuat tenaga mendorong Hie Kun dan berteriak. Kau setuju berada di pihak ayah, ayahku sudah empat ronde bertarung, kali ini kau yang harus bertarung, keluarlah untuk menerima serangan Hie Tiong Sin Leong dan aku akan mengakui kau sebagai ibu tiriku, berlutut pun tidak masalah. Bila tidak jangan salahkan aku mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Dengan marah Hie Tiong berkata, aku tidak sependapat dengan nona kecil ini. Cuan Kiamta, mohon laksanakan tugasmu sebagai juri. Dalam aturan dunia persilatan, yang menjadi juri mempunyai hak yang sangat kuat. Tugasnya bukan hanya sebagai wasit, tapi mempunyai hak untuk menghukum orang yang membuat keonaran. Dari awal Cuan Kiamta sudah memerintahkan agar orang-orang keluar dari aula. Sekarang Hie Kim Giao masuk ke dalam aula, ini sudah melanggar ketentuannya. Wietian Hoan ingin dan melaksanakan tugasnya sebagai juri, artinya menyuruhnya mengusir Hie Kim Giao dari aula. Cuan Kiamta menjadi serba salah, terpaksa dia berkata, Hie Tiong Wee tolong cegah tingkah laku putrimu. Artinya bila Hie Tiong Wee tidak sanggup, dia yang akan bertindak. Aku akan memanggil muridku, kata Hie Tiong Wee. Kwe E Goan Kai, bawalah adik seperguruanmu masuk bila dia tidak mau menurut, patahkan saja kakinya. Hie Tiong Wee menyerahkan tugas ini kepada Kwe E Goan Kai. Karena dia paling sayang kepada muridnya ini. Dan putrinya pun paling menurut kepada Kwe E Goan Kai. Pada saat mereka bicara, Kim Giao masih mendorong Hie Tiong. Tapi walaupun Hie Tiong Wee duduk di kursi tubuhnya tetap tidak bergerak. Orang lain merasa tidak aneh tapi Hie Tiong Wee merasa sangat terkejut. Walaupun putrinya baru berusia 16 tahun, tapi dari kecil Hie Tiong Wee sudah mengajarkan tenaga dalam kepadanya. Walaupun baru menguasai 50% tapi di antara murid-muridnya kecuali Kwe E Goan Kai, dialah yang paling kuat. Dalam hati Hie Tiong Wee heran bahwa ilmu silat Hiat Kun lebih hebat dari putrinya. Bila Kim Giao mendorongku seperti itu kepadaku, paling sedikit tubuhku akan bergoyang. Karena Kim Giao tidak bisa menjatuhkan Hiat Kun, dia tampak lebih marah lagi, kemudian dia menangis. Kau tidak mau membela ayahku, lebih baik kita sama-sama mati di sini. Kwe E Goan Kai segera masuk ke dalam maula dan berkata. Adik, Subo tidak bisa ilmu silat, kau jangan memaksanya bertarung dengan Wietian Hoan, itu bisa mengantarkan kematian. Poleng Ho yang berada di luar juga dengan dingin berkata, Nona Hie, kau peduli dengan nyawa ayahmu tapi tidak peduli dengan nyawa orang lain. Ayahmu adalah seorang pendekar, tapi ibu barumu sama sekali tidak bisa bertarung, orang lain akan menertawakan ayahmu. Hie Kim Giao sangat marah dan berkata. Kau dan Kwe E Goan Kai sama-sama berengsek, kata-katanya belum habis, dia merasa tubuhnya kaku. Kwe E Goan Kai melihat tangan Kim Giao yang bergeser dari tubuh Hiat Kun, kemudian melihat Kim Giao yang berdiri mematung. Dia malah mengira adik seperguruannya sudah sadar dia salah dan malu, dengan lembut Kwe E Goan Kai berkata. Mari kita masuk, di sini banyak keluarga guru, dia tidak akan dicelakai oleh orang layak. Dia mengatakan ini sebenarnya ditujukan pada Wietian Hoan, bila terjadi apa-apa akan banyak yang menolong. Sekarang Tuan Kiamta sudah tahu bahwa kepandayan Hiat Kun sangat tinggi tapi tetap bukan tandingan Wietian Hoan. Bila dia menggantikan suaminya bertarung, bukankah tubuhnya akan tersentuh oleh Wietian Hoan? Ini tidak boleh terjadi. Terpaksa Tuan Kiamta berkata. Kali ini bagaimana cara kalian akan bertarung dengan dingin Wietian Hoan berkata. Nyonya Hiat, bila kau ingin putri Hiat Tiong Gwe E memanggilmu ibu, silahkan bergabung dengan suamimu. Dalam hati Hiat Kun berpikir, bila aku bergabung dengan Hiat Tiong Gwe E, orang-orang akan menyangka aku rela menikah dengan Hiat Tiong Gwe E. Wietian Hoan bermaksud agar aku tidak menikah dengan Hiat Tiong Gwe E, tapi harapannya hanya sampai sini. Orang yang senang berkomentar itu berkata lagi, nyawa seorang pendekat lebih berharga dari perempuan, Hiat Kun tetap diam tidak berkata apa-apa. Apakah Nyonya Hiye mau bergabung atau tidak, dia sendiri yang menentukan, siapapun tidak boleh memaksa kata Tuan Kiamta. Tuan Kiamta berkata kepada Wietian Hoan. Sekarang aku sebagai seorang pesilat akan bertanya, apakah di antara kau dan Hiat Tiong Gwe E punya denam? Pepatah mengatakan lebih baik berteman daripada bermusuhan. Aku harap permusuhan kalian berakhir di sini. Jawab Wietian Hoan. Tuan Kiamta cepat lupa, dulu di Siong San, Hiat Tiong Gwe E pernah mengatakan bahwa golongan hitam dan golongan putih tidak dapat berdiri bersama-sama. Di dalam benaknya aku adalah golongan hitam, karena itu dia harus bertarung denganku, apakah kata-kata seorang pendekar dapat dirobah-robah? Kata-kata Wietian Hoan sangat tepat, Hiat Tiong Gwe E pun tidak bisa membantah. Kalian tidak mendengarkan kata-kataku, terserah kalian bukan aku tidak mau mendengar kata-kata Tuan Kiamta, aku. Sudah mengatakan bila aku kalah, kepalaku akan ku penggal sendiri. Lebih baik kau nasihati Hiat Tiong Gwe E, tiba-tiba Chow Tiong Gwe E berkata. Tuan Kiamta, hal yang menjadi hak juri, kami tidak bisa ikut campur, tapi ini adalah hal umum. Apakah kami boleh ikut bicara? Silahkan kata Tuan Kiamta terpaksa. Kata-kata Wietian Hoan salah. Apalah yang salah tanya Wietian Hoan. Sampai matipun orang persilatan tidak akan mau dicoreng nama baiknya. Nama lebih penting daripada nyawa. Bila kau kalah hanya kepalamu yang hilang, tapi Hiat Tiong Gwe E pernah berkata bahwa golongan putih dan hitam tidak dapat berjalan beriringan, mengapa kau masih menyuruh Tuan Kiamta menasehati Hiat Tiong Gwe E? Mengapa mengatakan seolah-olah Hiat Tiong Gwe E mempunyai jiwa kerdil? Sungguh kurang ajar. Hiet Tiong Gwe E tidak kuat disindir, segera dia berteriak. Bila Tuan sudah berkata seperti itu, seperti kuda lari dicambuk. Tidak dapat ditarik lagi, baiklah Wietian Hoan, bila kau ingin mengambil nyawaku, keluarkanlah jurusmu. Baik, kali ini aku akan menotok dadamu, berhati-hatilah. Walaupun kakinya tidak bergeser dan terlihat asal-asalan. Tapi terasa ada suatu tenaga menghimpit dada Hiat Tiong Gwe E. Hiat Tiong Gwe E mendorong telapak tangan dan membalas. Menurut aturan harus disambut tidak boleh membalas, tapi karena ini sudah menyangkut nyawanya, Hiat Tiong Gwe E sudah lupa pada aturan ini. Tenaga dalam Wietian Hoan membuat orang-orang terkejut. Hiat Tiong Gwe E melanggar aturan, dia membalas, akhirnya malah membuat orang-orang itu menjadi bengong. Terlihat Hiat Tiong Gwe E roboh dengan kepala di bawah kaki di atas dan dia telah muntah darah. Wietian Hoan berkata, Chuan Kiam Ta, aku tidak perlu menggunakan tenaga dalam besar untuk mengambil nyawanya, sekarang dia terluka tidak keringan juga tidak berat. Bila ada yang punya obat, dia hanya perlu beristirahat 10 hari hingga setengah bulan dan akan sembuh, nyawanya tidak akan hilang. Semua orang tahu yang dikatakan Wietian Hoan bukan kata-kata bohong, bila dia mau mengambil nyawah Hietiong Gwe E sekali mengeluarkan tenaganya, dia bisa mencabut 10 nyawah Hietiong Gwe E sekaligus. Waktu itu keluarga Hie merasa terkejut. Begitu Wietian Hoan habis berkata-kata, Hun Simbo baru ingat bahwa dia adalah tamu, dia diperbolehkan menolong Hietiong Gwe E. Karena Hun Simbo adalah murid Xiaoling, dia pasti mempunyai obat. Segera dia mendekati Hietiong Gwe E dan memasukkan obat ke dalam mulurnya. Chuan Kiam Ta pun sudah menyelesaikan tugasnya. Menjadi juri. Karena Hietiong Gwe E terluka begitu parah, dia tidak bisa lagi melanjutkan pertarungan. Semua masalah ada awal pasti akan ada akhir karena itu Chuan Kiam Ta harus mengumumkan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Chuan Kiam Ta berkata, Bagian pertarungan adu tenaga dalam, karena Hietiong Gwe E melanggar peraturan dan terluka, maka Hietiong Gwe E yang kalah. Dan dia harus bertanya kepada Hietiong Gwe E lagi, apakah kau mengaku kalah? Hietiong Gwe E baru menelan satu butirobat, harus menunggu dia pulih, baru bisa bicara. Hietiong Gwe E sudah menelan sebutirobat, tapi mulutnya masih keluar sedikit darah, matanya tidak terbuka. Tapi Chuan Kiam Ta tahu luka Hietiong Gwe E tidak seberat itu. Dia hanya malu kepada keluarga Hietiong Gwe E jadi dia memejamkan mata, pura-pura tidak sadar. Pikir Kiam Ta, Hietiong Gwe E sangat malu, lebih baik aku mengumumkan pertarungan sudah selesai. Belum selesai berpikir, tiba-tiba Kwe E Go Ancai keluar dan berkata, Wietiong Huan, kalau berani kau jangan pergi kata Wietiong Huan dengan tertawa. Pertarungan antara aku dan gurumu sudah selesai, mengapa aku harus terus di sini? Jujur bicara aku adalah seorang penakut, sangat takut melihat wajah yang sedih, kecuali bila kau mempunyai care supaya aku tidak pergi, bila tidak aku harus tetap akan pergi sekarang. Pertarungan belum selesai, aku harus membalas dendam guruku. Chuan Kiam Ta sangat terkejut, dengan cepat dia berkata, Gurumu tidak apa-apa, jangan berlebihan. Bila ada yang menghina ayah, anaknya harus membela sampai mati. Guru seperti ayah, aku harus membela nama baik perguruan kami. Orang persilatan selalu menganggap perguruan mereka tidak boleh dihina, sekarang Kwe E Go Ancai sudah berkata seperti itu, Chuan Kiam Ta tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan dingin Wietian Hoan berkata, Kau ingin membela gurumu. Baiklah. Syarat apa yang ingin kau ajukan? Kwe E Go Ancai memberi hormat terlebih dahulu kepada juri dan berkata, Aku harus membalas dendam guru, Wietian Hoan sudah melukai guruku, dia adalah musuh kami. Kami tidak perlu bertarung satu lawan satu. Bila ada Suheng atau Sute ingin membalas dendam, silahkan keluar. Hieti Yong Gwe E mempunyai delapan orang murid, dia adalah murid keenam. Hanya dia yang berteriak-teriak sedangkan yang lain hanya diam. Toa Suheng yang bernama Leng Chong Go An dalam hati sangat marah kepada Kwe E Go Ancai karena tidak tahu diri, terpaksa dia keluar, sebab bila dia tidak keluar, lain waktu bila dia berkelana di dunia persilatan, dia akan dicemohkan orang. Dia berkata, Sekarang guru mati atau hidup kami belum tahu. Golongan hitam atau putih bisa berdiri bersama atau tidak sudah tidak ada aturannya lagi. Harap keluarga ia bisa membantu. Dia lebih pintar dari Kwe E Go Ancai, untuk membalas dendam dia seolah-olah meminta bantuan kepada orang lain, sebab bila ingin mendapat nama baik harus membantu dia membalas dendam. Pertama-tama Kwe E Cheng Hang berdiri dan berikala. Hieti Yong Gwe E pernah menolongku, sekarang aku akan menolongnya. Yap Jintong juga ikut berdiri, Hun Simbo pun sudah ikut berdiri ditambah masih ada beberapa orang, Guru Hieti Yong Gwe E sebenarnya ada dua orang tapi entah di mana mengasingkan diri. Wietian Ho An hanya melihat tingkah mereka, lalu berkata, Masih ada lagi yang mau membantu membalas dendam? Aula ini. Masih bisa memuat 20 hingga 30 orang lagi boleh maju sekaligus, tidak perlu aku membereskannya satu per satu. Matanya bersinar kejam, bicaranya pun sangat dingin. Sekali melihat sudah tahu, nafsu membunuhnya mulai timbul. Tamu-tamu di luar sudah banyak yang bubar, mereka tidak ingin melihat lagi. Delapan orang yang berada di aula jadi merasa tidak tenang. Wietian Ho An bertepuk tangan dan berkata, Apakah masih ada orang lagi? Aku tidak punya banyak waktu lagi, mulailah. Tiba-tiba Cuan Kiamta berseru, tunggu apakah Cuan Kiamta juga ingin ikut. Tulang tuaku sudah tidak kuat, tapi aku ingin bertanya dulu kepada Hietiongwe baru bisa memulai pertarungan ini, bagaimana? Benar, walau dia tidak bisa bicara tapi persilahkan dia masuk dulu, aku tidak akan membunuhnya. Cuan Kiamta tahu bahwa Hietiongwe hanya pura-pura tidak sadar, segera dia menekan ketiaknya, dan Hietiongwe berteriak, dengan terpaksa dia membuka matanya. Mereka akan membalas dendam demi dirimu, apakah kau setuju? Cuan Kiamta berharap Hietiongwe bisa menghentikan niat mereka. Bila mereka benar-benar bertarung, kedelapan orang ini akan teriempar keluar, walaupun mereka bisa melukai Hietiongwe, nyawa mereka pun tidak bisa dijamin. Hietiongwe sudah tahu kelihayan Hietiongsinleong, hampir saja nyawanya tidak tertolong, dia mengerti keadaan ini. Tiba-tiba terpikir olehnya suatu care yang licik, bila Hietiongsinleong bertarung, pasti akan banyak orang yang terluka atau mati, termasuk Hun Simboh, Bwe E. Chenghong, dan Yap Jintong. Mereka berasal dari perguruan yang besar dan ternama di dunia persilatan. Tamu-tamunya pun masih banyak yang punya hubungan dengannya, bila mereka terluka atau mati di tangan Hietiongsinleong, akan membuat orang persilatan menjadi marah. Dan Hietiongsinleong tidak akan bisa melawan orang-orang dunia persilatan yang begitu banyak. Hietiongwe pura-pura terluka parah dan tidak dapat bicara. Chuan Kiamta tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dengan dingin Hietionghoan berkata, suruh pengantin perempuan membawanya masuk, di sini sudah tidak diperlukan lagi kehadirannya. Kata-katanya belum selesai, pengantin perempuan tiba-tiba berdiri dan berkata, Chuan Kiamta, jalankan tugasmu sebagai juri, harap suruh orang yang tidak ada hubungan dengan kejadian ini untuk keluar. Pertama kalinya pengantin perempuan bicara di hadapan orang-orang. Mereka merasa terkejut. B. Pengantin wanita bertarung. Chuan Kiamta tampak terkejut dan berkata, Nyonya Hiet, maksudimu adalah, Aku ingat masih ada satu babak yang tersisa, yaitu bertarung pedang, apakah benar? Benar. Kalau begitu, pertarungan belum selesai, siapa yang kalah atau menang masih belum bisa ditentukan. Aku minta penegasanmu sekali lagi, tidak boleh lagi ada yang mengganggu pertarungan kali ini. Suamimu sudah terluka parah, kelihatannya pertarungan ini tidak dapat dilanjutkan lagi. Dia tidak bisa tapi aku bisa, kau pernah berkata, aku punya hak untuk bertarung di babak manapun. Walaupun Chuan Kiamta sudah tahu maksud Hiat Kun, tapi kata-kata yang dikeluarkan dari mulut Hiat Kun membuatnya terkejut. Lalu Chuan Kiamta mengumumkan, baiklah, pertarungan boleh dilanjutkan, yang tidak berkepentingan harap keluar dari ruangan ini. Babak pertama adalah pertarungan senjata rahasia, hasil akhir adalah seri. Babak kedua adalah duel tangan kosong hasil akhir Hie Tiongwe yang kalah. Babak ketiga adalah pertarungan pedang, Nyonya Hie yang bertahan dan Wietian Hoan sebagai penyerang. Hiat Kun membuka tutup wajahnya, dia meloncat, gerakan tubuhnya sangat luwes, dia berdiri di tengah aula dan berkata, Wietian Hoan, keluarkanlah jurusmu. Hiat Kun adalah si cantik dari Lok Yang, banyak tamu yang sengaja datang hanya ingin memberi selamat dan sekaligus ingin melihat kecantikan pengantin perempuan. Sekarang dia sudah membuka tutup wajahnya, karena itu banyak orang yang kembali lagi untuk melihat si pengantin perempuan. Ada pepatah yang berkata perempuan cantik selalu membuat keributan, hal ini benar-benar tidak salah. Wajah Wietian menjadi pucat, matanya terus memandang pengantin perempuan ini. Kulit pengantin perempuan ini sangat putih dan dia sangat cantik, tapi dia juga sangat dingin, membuat hati orang ikut menjadi dingin. Keluarkanlah jurusmu kata Hiat Kun dingin. Mengapa kau menjual nyawamu demi Hiat Tiongwe? Apakah kau benar-benar ingin menikah dengannya? Kau tidak boleh bertanya seperti itu, kau hanya boleh mengeluarkan tiga jurus menghadapi dia, kata Tuan Kiamta. Wietian Hoan, lebih baik kau sekaligus membunuhku, bila tidak aku yang akan membunuhmu. Hati Wietian Hoan sangat sedih, dia berkata, mengapa kau jadi begini? Aku tidak percaya kau mau menikah dengan Hiat Tiongwe. Begitu dia memantapkan hati, dia mengeluarkan pedang dengan pelan dan kemudian mengangkatnya. Hiat Kun melihat ujung pedang, dia menjadi terpaku. Apa yang ada di dalam pikirannya? Apakah Wietian Tiga membunuh orang yang begitu cantik dan lemah-lembut? Wietian Hoan tidak berani menatap metu Hiat Kun tapi pedang sudah diangkat melalui kepalanya. Tiba-tiba Ye Uyong berkata, Dulu pada saat bertarung pedang, Wietian Hoan tidak terluka walaupun Hiat Tiongwe sudah mengeluarkan empat jurus. Sebenarnya hasil pertarungan sudah diumumkan oleh Tuan Kiamta, mengapa dalam keadaan seperti ini Ye Uyong mengatakannya? Apa maksudnya? Apakah dia takut Wietian Hoan lupa? Atau sengaja? Mengingatkan? Semua orang sudah mengerti maksudnya, tidak lain adalah jangan melukai pengantin perempuan. Dan juga memberitahu Wietian Hoan agar jangan keterlaluan dalam pertarungan ini. Hiet Tiongwe sudah melanggar aturan dan Wierie Yan Hoan bisa dengan mudah memenangkan pertarungan ini. Dia hanya perlu memainkan pedang tidak perlu melukai lawan, asal tidak melanggar peraturan, dia pasti menang. Hanya ada dua kemungkinan Hiat Kun bisa menang. Pertama, Wietian Hoan mengeluarkan lima jurus atau lebih tapi tidak melukai lawan. Kedua, dalam tiga jurus itu tidak mengenai lawan tapi dia sendiri yang terluka. Tapi dia adalah penyerang, tidak mungkin dia terluka kecuali Hiat Kun memiliki ilmu yang tinggi. Begitu pedang mengenainya, dia bisa membalikan pedang. Tapi walau dia mempunyai ilmu silat setinggi itu bila Wietian Hoan tidak menyerangnya, dia pun tidak akan bisa memakai ilmunya. Setelah Ye Uyan bicara, semua menunggu. Sepertinya Wietian Hoan tidak melihat juga tidak mendengar, dia tetap mengangkat pedangnya dengan tinggi, dia maju selangkah. Semua mengerti maksud Ye Uyong, tapi dia kelihatan tidak mengerti. Apakah dia pura-pura tidak mendengar? Chuan Kiamta mengira Wietian Hoan tidak akan melukai pengantin perempuan tapi sekarang dia rada terkejut. Metoh Wietian Sin Leong penuh dengan kemarahan, apakah dia akan menjadi gila? Kiamta mengambil keputusan, bila Hui Tian Sin Leong melakukan hal yang tidak pantas, dia akan membantu bertarung. Tiap orang tampak tidak tenang, hanya mendengar Wietian Hoan berkata, Baiklah Kang Hiat Kun, kau tidak rela meninggalkan suamimu, aku akan membantumu. Begitu dia bicara, jurusnya pun dilancarkan, pedang diangkat. Lebih tinggi, tiba-tiba terjatuh. Terdengar Hiat Kun berteriak, peristiwa yang tidak terpikirkan oleh siapapun terjadi. Orang-orang di luar mengira yang terluka adalah pengantin perempuan, tapi sebaliknya malah yang terluka adalah Wietian Sin Leong. Tapi Wietian Hoan bukan terluka karena ditusuk oleh Hiat Kun. Pedang diangkat tinggi dan jatuh. Dia tidak menusuk ke depan tapi menusuk ke dadanya sendiri. Sebenarnya Ye Uyong sedang bersiap-siap menolong pengantin perempuan, tapi perubahan ini membuat dia terkejut dan bengong. Perubahan yang berturut-turut membuat semua orang terkejut. Teriakan Hiat Kun juga membuat orang-orang terkejut. Chuan Kiamta juga berteriak. Siapa kau? Seseorang secepat kilat sudah masuk melalui jendela. Chuan Kiamta melihatnya, dia adalah seorang gadis berbaju hitam dan dia sedang berjalan ke arah Wietian Hoan. Ye Uyong belum tahu apa yang telah terjadi. Karena dia memiliki ilmu silat yang tinggi, begitu ada angin lewat, dia bersiap-siap untuk menjaga serangan mendadak. Dia hanya melihat gadis berbaju hitam mengayunkan lengan bajunya, tenaga yang dikeluarkan oleh Ye Uyong jadi tertahan, malah tubuh Ye Uyong terdorong mundur beberapa langkah. Gadis itu pun tergetar juga oleh getaran tenaga yang dikeluarkan Ye Uyong. Waktu itu Wietian Hoan telah menusuk dirinya sendiri. Wietian Hoan sepenuh hati memperhatikan Hiat Kun, pada waktu gadis baju hitam itu datang dia sama sekali tidak melihatnya. Dia tidak melihat sekelilingnya juga tidak mendengar. Tapi teriakan Hiat Kun sudah menggetarkan hatinya. Orang lain tidak merasakan teriakan itu tapi dia benar-benar sangat merasakan, Hiat Kun ternyata memperhatikannya. Seperti tidak cinta tapi ada cinta. Wietian Hoan sekarang baru tahu bahwa Hiat Kun tidak seperti yang disangkanya. Hati bergetar, jari pun ikut bergetar. Sehingga pedangnya tidak terlalu dalam menusuk ke dalam dadanya. Walaupun tidak begitu dalam tapi dadanya sudah terluka, darah merembes membasai bajunya. Gadis baju hitam itu berkata, kau bodoh Wietian Hoan, demi perempuan ini kau ingin mati dia merebut pedangnya. Hal yang tidak terduga berdatangan. Keadaan menjadi kacau, Leng Giok Yan dan Bong Chong Kian lari mendekati Ye Uyong. Mereka takut Ye Uyong terluka. Bong Chong Kian bertanya kepada Ye Uyong, Toh aku, bagaimana keadaanmu? Dada Ye Uyong masih sedikit sakit, dia sangat terkejut. Aku sudah berlatih ilmu silat selama puluhan tahun, tapi masih tidak bisa menahan tenaga dalam gadis yang masih begitu belia. kelihatannya aku harus lebih awal mengundurkan dari dunia persilatan. Tapi dia malu mengatakannya kepada mereka, dia hanya berkata, tidak apa-apa. Giyok Yan masuk ke dalam aula, dia melototi gadis baju hitam itu. Gadis itu seperti sebuah misteri, membuat dia susah mengerti. Giyok Yan lalu berkata kepadanya, kau bilang dia orang bodoh tapi kau juga bodoh, apakah kau belum puas mengejar Wee. Padahal dalam hatinya sama sekali tidak ada dirimu. Gadis itu adalah gadis yang merebut kuda Giyok Yan. Dada Wee Tian Hoan masih mengeluarkan darah, si gadis ingin mengobatinya, tapi ditolak oleh Wee Tian Hoan. Gadis itu kesal mendengar romelan Giyok Yan, dia menjadi marah dan berkata, Jangan mengurusi masalah orang lain, toa koku jadi begini, ini semua karena kalian. Giyok Yan juga marah. Dia melukai dirinya sendiri, mengapa kami yang disalahkan bila bukan karena Ye Uyong yang menghalangiku, aku bisa menghalangi dia melukai dirinya sendiri. Aku ingin kalian menggantinya dengan nyawa kalian. Dia sudah marah dia tidak peduli siapa itu Ye Uyong. Tiba-tiba Wee Tian Hoan berkata, Jangan buat keributan, aku hanya terluka sedikit, tidak akan mati. Gadis itu masih mendengar suara Wee Tian Hoan yang masih kuat, tahu bahwa lukanya tidak berat, dengan lembut dia berkata, Kakak Wee, mari kita pergi. Baiklah, kau tunggu dulu sebentar. Dia membalikan tubuh dan berkata, Nyonya Hiye, selamat kah sudah menang. Hiat Kun masih dalam keadaan terkejut, dia masih bengong. Begitu Wee Tian Hoan selesai berkata, dia sudah pergi secepat angin topan, orang yang tidak sempat menyingkir ditabraknya hingga jatuh. Setelah lama gadis baju hitam itu baru bisa mengikuti Wee Tian. Hoan, gadis itu berkata, Kakak Wee, kau tenanglah. Wee Tian Hoan memuntahkan darah dan pingsan, dia terluka bukan di tubuhnya saja tapi di hatinya juga. Si gadis melihat keadaan Wee Tian Hoan jadi ikut merasa sedih dan membantunya naik ke atas kuda. Wee Tian Hoan keluar dari aula, Chuan Kiam Tabaru mengumumkan hasil pertarungan adalah satu kali menang dan satu kali kalah, serta satu kali seri, jadi kesimpulannya adalah pertarungan antara Wee Tian Xin Leong dan Hee Tiong Wee adalah seri. Semua orang pun tahu dalam pertarungan pedang, Wee Tian Hoan sendiri yang melukai dirinya, tapi karena peraturan dunia persilatan adalah begitu jadi yang terluka tetap dinyatakan kalah. Karena Hee Tiong Wee terluka, upacara sembah yang tidak dapat dilanjutkan. Murid tertuanya mewakili dia meminta maaf kepada semua orang, perkawinan yang meriah akhirnya menjadi pemandangan yang menakutkan. Hee Kim Giao keluar untuk memapah ayahnya masuk, dia menoleh pun tidak ke arah ibu tirinya yaitu Hee Kun yang masih duduk di kursi pengantin dam terpaku. Di atas kertas dia adalah istri Hee Tiong Wee, tapi dia seperti orang luar. Nona Hee tidak menghiraukan dia, pendamping pengantin pun tidak berani membawa dia masuk ke kamar pengantin. Kwe Ego Ancai sangat sedih, dia mendekati Hee Kun dan berkata, Suboh, beristirahatlah. Hee Kun dengan dingin berkata, Kwe Eto Ako, kedua kata ini terlalu dini kau sebut padaku, sebab dia belum sembah yang kepada ayahku. Hee Kim Giao masuk ke dalam, dengan dingin dia memandang. Kwe Ego Ancai Kwe Ego Ancai hanya bisa memanggil pengasuh Kim Giao untuk membawa Hee Kun masuk ke kamar pengantin. Pengasuh itu tahu bahwa Nona Hee paling akrab dengan Kwe Ego Ancai jadi dia menuruti kemauan Kwe Ego Ancai. Semua keluarga Hee sudah pulang, hanya Chau Tian Su yang masih tertinggal di aula melihat Hee Kun yang dibawa meninggalkan aula. Dalam hatinya O Leng Hoi ingin tertawa, tidak disangka Tiat Pit Su Seng juga terpikat oleh kecantikan Hee Kun, dia sendiri juga terpikat oleh kecantikan Hee Kun, dia mengira orang lain pun akan seperti itu. Walau dia ingin tertawa, tapi dia tidak merasa aneh, dia menarik lengan baju Chau Tian Su dan berkata, Chau Tian Hiap, kita harus pergi, silahkan mampir ke rumahku. Bila ayahku bertemu denganmu, dia pasti akan senang. Apakah kau mau pergi? Bila tidak pergi, mau menunggu apa lagi? Apakah kau tidak mau memberitahu temanmu dulu yang kau maksud Kwe Ego Ancai? Dia adalah murid Hietiong Kwe E, kita tidak permisi kepada Hietiong Kwe E, kita bisa memberitahu kepada Kwe Ego Ancai. Tidak perlu banyak aturan. Kau adalah tamu yang dikenal, dan aku bukan. Aku ingin menanyakan dia satu hal. Mengenai apa? Chau Tian Su berbisik di telinga Po Leng Hoi, kelihatannya Po Leng Hoi sangat terkejut dan berkata, Apakah benar? Aku sudah mengenalnya selama delapan tahun, aku juga tidak tahu dia bisa ilmu silat. Aku juga tidak tahu apakah tebakanku benar atau salah. Bila di sini tidak ada orang, tanyakanlah pada Kwe Ego Ancai, aku akan menanyakannya sekarang. Kwe Ego Ancai sedang merayu adik seperguruannya, tiba-tiba ada yang mengetuk jendela, Kwe Ego Ancai bertanya, Siapa? Aku, jawab Po Leng Hoi. Silahkan masuk, di sini hanya ada Kim Giau dan aku, mereka bertiga adalah teman dari kecil. Aku tidak akan masuk, kau keluarlah sebentar, ada yang mau aku tanyakan. Kata Kim Giau dengan dingin. Sobatmu sudah datang, cepatlah pergi menghibur Hiat Kun, jangan pura-pura di sini. Maksud dari kata sobat adalah mereka sama-sama menyukai Hiat Kun, Kwe Ego Ancai tidak mau banyak mulut dia buru-buru keluar. Mereka berdua sudah tiba di tempat yang tidak ada orang, Po Leng Hoi lalu bertanya. Sepertinya adik seperguruanmu sangat marah. Benar, karena dia dirugikan, dia sekarang sangat marah, dia dirugikan apa? Ini, ini, dia tampak sedang berpikir, apakah dia harus memberitahu atau tidak. Kalau tidak salah, dia dirugikan oleh Hiat Kun, mengapa kau bisa tahu? Aku tahu dia sudah dirugikan apa. Apakah dia sudah memberitahu umu? Kwe Ego Ancai merasa aneh dan berkata, dia sudah mengatakannya, coba kau beritahu sekali lagi, apakah cocok dengan kata-kata Kim Giau. Dia telah mendorong Hiat Kun dan dia merasa tubuh bagian atasnya kaku, seperti ada yang menotok nadinya. Kwe Ego Ancai tampak terkejut dan berkata, Benar, mengapa kau bisa tahu? Apakah Hiat Kun yang memberitahu? Kau jangan cemburu, dia tidak memberitahu kepadaku, dia juga tidak memberitahu bahwa dia ternyata bisa ilmu silat. Lalu, mengapa kau bisa tahu? Tanya Kwe Ego Ancai. Cohtian Su yang memberitahu, dia ingin tahu apakah semua ini benar. Karena itu dia menyuruhku membuktikannya. Kita berteman dengannya sudah delapan tahun, entah mengapa Tsu yang tinggal di Yangtiu dan belum pernah bertemu dengan Hiat Kun, bisa tahu. Aku juga tidak tahu, Cohtian Su sedang menungguku di luar. Bila nanti aku sudah menanyakan kepadanya, besok kau ke rumahku, aku akan memberitahu padamu. Nanti dulu kata Kwe Ego Ancai. Ada apa lagi? Yeu yang mencarimu. Dia adalah orang terkenal di dunia persilatan, walaupun aku mengenalnya, aku sungguh tidak pantas berteman dengannya, ada apa dia mencariku? Sepertinya dia ingin bertemu ke rumahmu, untuk mencari tahu tentang seseorang. Siapa? Gadis berbaju hitam itu, aku hanya dengar dia berbicara kepada Tsu yang kiam. Poleng Hoi merasa aneh lagi, dia berkata, teman ayahku yang paling muda adalah Cohtian Su, dia pun sudah hampir berumur 30 tahun. Umur gadis berbaju hitam itu hampir sama dengan Hiat Kun, ayahku pasti tidak mengenalnya. Aku pun tidak tahu, dia hanya tahu bahwa kau dan aku adalah teman. dia berpesan untuk mencarimu dan meminta agar dia diundang ke rumahmu. Baiklah, tolong beritahu kepadanya, aku menunggu di pintu luar. Sebenarnya Poleng Hoi ingin mencarinya, tapi karena Cohtian Su sedang menunggu, terpaksa dia mengurungkan niatnya. Cohtian Su tampak sedang menunggu, begitu dia melihat Poleng Hoi keluar, dia langsung bertanya, bagaimana? Semua seperti dugaanmu, Cohtai Hiap, mengapa kau bisa tahu? Itulah yang dinamakan ilmu tenaga dalam menggetarkan Nadi, Kujni pemah berlatih ilmu silat ini karena tadi aku berada di luar jadi tidak begitu jelas melihatnya, dan aku tidak berani memastikannya. Poleng Hoi tampak terkejut dan berkata, Tidak ku sangka, Hiat Kun masih begitu muda sudah punya ilmu yang begitu tinggi, kami menjadi malu dibuatnya. Sudah mengenal begitu lama tapi bisa tidak tahu bahwa dia mempunyai ilmu yang begitu tinggi. Sebenarnya tenaga dalam menggetarkan Nadi dan pena besi Nianotok Nadi adalah satu aliran. Ilmu itu adalah ilmu rahasia yang hanya dimiliki oleh perguruan Cohtian Su, ilmu ini pun jarang ada yang bisa menguasainya. Kang Hiat Kun dan Cohtian Su sebenarnya adalah saudara seperguruan yang belum pernah bertemu. Kali ini Cohtian Su sengaja datang dari Yang Chiu bukan hanya ingin memberi selamat kepada Hietiongwe dan juga bukan hanya untuk melihat bunga. Botan, dia hanya ingin mencari supek dan sumoinya. Dia sudah curiga bahwa Hiat Kun adalah sumoinya yang belum pernah dia kenal, sekarang dia sudah yakin. Hati Cohtian Su gembira sekaligus terkejut, dalam hati dia berpikir, Kang Guan yang adalah Kang Chiki, dia adalah supeknya. Dia kelok yang menyamar menjadi guru silat biasa bernahung di bawah lindungan Hietiongwe, mungkin ini ada hubungan dengan kejadian 10 tahun yang lalu. Hui Tian Xin Leong kelihatannya adalah salah satu korban dari kejadian 10 tahun yang lalu. Tapi anehnya, mengapa Kang Supek menikahkan putrinya dengan Hietiongwe? Apakah dia percaya bahwa Hietiongwe adalah seorang pendekar? Mengapa dia meninggal dengan tiba-tiba? Poleng Hoi mengatakan bahwa dia mati secara aneh, sayang aku terlambat datang 3 bulan. Poleng Hoi melihat dia seperti sedang memikirkan sesuatu, kemudian dia bertanya, Chow Tai Hiap, kau sedang memikirkan apa? Aku sedang berpikir mengenai kejadian hari ini, pertama tentang Hui Tian Xin Leong, kemudian gadis baju hitam, mereka masih begitu muda tapi dapat melakukan semua itu. Poleng Hoi kembali bertanya kepada Chow Tian Su. Chow Tai Hiap, pergaulanmu luas, apakah kau tahu gadis berbaju hitam itu berasal dari perguruan mana? Dia hanya mengeluarkan satu jurus, aku tidak berani mengatakannya. Sekali mengayunkan lengan baju, dia dapat mengatasi tenaga dalam Ye U Yong. Ilmu lengan baju besi hanya ada di Siaulim dan perguruan Swatsan. Benar, orang persilatan memang berkata seperti itu. Aku mendengar kabar dari orang lain, ada seorang yang aneh di dunia persilatan, dia mempunyai ilmu lengan baju besi, terlihat lembut. Tapi sangat bertenaga. Dia bisa memakai lengan baju menjadi telapak tangan, dan lembut seperti air mengalir, karena itu dinamakan Liu In Hoi Siu, awan mengalir lengan baju berterbangan. Orang aneh ini siapakah namanya? Dia Shikie, bernama Yang Gan. Gunung Yang Gan berada di daerah Mongolia, orang-orang curiga bahwa Kyie Yang Gan adalah orang Mongolia karena di selatan tidak ada yang kenal dengannya. Po Leng Hoi jadi teringat sesuatu. Aku mengerti. Chow Tiansu ingin bertanya lagi, apa yang dia maksudkan sudah mengerti, tapi Ye U Yong sudah datang. Ye U Yang melihat Po Leng Hoi bersama-sama Chow Tiansu, hatinya merasa sedikit tidak enak dan dia berkata, Adik Po, kau sudah kenal dengan Chow Tia Hiap, jawab Po Leng Hoi. Chow Tia Hiap adalah teman ayahku, dia jarang kelok yang, aku dipesan oleh ayah agar mengundang dia datang ke rumah. Pertarungan antara Hie Tiong Wee dan Hwi Tiansin Leong, hampir semua orang berpihak kepada Hie Tiong Wee, kecuali kedua orang ini. Yang satu bersembunyi di dalam kerumulan orang-orang tapi sering mengejek Hie Tiong Wee, dan satu lagi adalah Chow Tiansu. Chow Tiansu tidak seperti orang itu, dia sopan, tapi dia tetap tidak menghormati Hie Tiong Wee. Dia lebih memihak kepada Hwi Tiansin Leong, Ye U Yong tahu bahwa dia adalah tamu dari keluarga Po, dia tampak sedikit ragu. Karena itu dengan agak terpaksa dia berkata, Baiklah, Chow Tai Hiap, mari kita pergi bersama-sama. Sifat Ye U Yang sangat polos. Walaupun dia tidak menyukai Chow Tiansu tapi pembicaraannya tidak menyinggung perasaan Chow Tiansu. Ayahmu terkenal di Kang Lam tapi sayang aku belum pernah bertemu, hari ini aku bisa bertemu dengan Chow To Ako, aku sudah merasa senang, kata Ye U Yong. Ye U Tai Hiap, kau dan ayahku sederajat, tidak perlu sungkan, bila tidak aku akan merasa malu. Belajar silat, jangan membeda-bedakan lebih awal atau lebih akhir, yang paling penting, yang paling berhasil adalah menjadi guru. Walaupun AKN lebih tua beberapa tahun darimu, tapi ilmu silatku jauh denganmu. Tapi ada satu hal yang ingin ku tanyakan, kata Ye U Yong. Silahkan katakan kata Chow Tiansu. Ayahmu adalah Kang Lam Tai Hiap, menurut orang-orang, beliau dapat menotok urat nadi dengan sebuah pena. Menurut kabar ilmu silat ini berasal dari daerah utara, apakah benar? Dalam hati Chow Tiansu berpikir, rubah tua ini sepertinya bukan bertanya tentang pena menotok urat nadi, melainkan ingin tahu identitas keluarga Hiat Kun. Ye U Yong melihat Chow Tiansu yang terdiam, dia merasa sedikit malu, kemudian dia menjelaskan lagi. Aku hanya mendengar orang-orang persilatan berkata seperti itu karena merasa aneh aku jadi ingin tahu dan bertanya kepadamu. Bukan ingin bertanya tentang rahasia perguruanmu, jangan salah paham. Aku tidak paham, apa yang dikatakan oleh orang-orang itu ada dua versi. Coba Anda ceritakan. Yang pertama, ilmu pena besi menotok nadi adalah ilmu turun. Temurun dari keluarga Chow yang kedua adalah yang tadi aku katakan kepadamu, dari sungai Wongho hingga ke utara, sepertinya tidak ada yang bisa ilmu ini, karena itu semua orang menjadi curiga, apakah ayahmu masih mempunyai saudara seperguruan? Benar saja, perkiraan Chow Tiansu tidak meleset. Ye Uyong sudah tahu ilmu hiatkun dan ilmu pena besi menotok nadi berasal dari satu perguruan. Maka dengan santai Chow Tiansu menjawab, yang aku tahu, ayahku memang pernah belajar kepada seorang aneh yang berasal dari utara, orang aneh ini tidak ingin orang lain tahu namanya, juga tidak memberitahu identitasnya. Apakah dia pernah memberitahu kepada ayahku? Aku tidak tahu, dia hanya mengajarkan ayahku bagaimana cara menulis, tapi ayah bukan murid yang dia akui. Apakah dia mempunyai murid yang lain? Aku juga tidak tahu jawaban Chow Tiansu setengah benar-setengahnya lagi tidak benar. Ye Uyong tahu, Chow tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, dia juga tidak berani memaksa, mereka pun mengganti topik pembicaraan. Mereka sudah tiba di rumah Polenghoi, Potiong I.M. melihat anaknya pulang dengan Chow Tiansu dan Ye Uyong. Dia terkejut juga sekaligus gembira, dia berkata, Adik Chow, aku sungguh rindu padamu, angin apa yang membawamu kemari? Ye Utai Hiap, katanya kau mewakili perguruan memberi selamat kepada Ye Tai Hiap, apakah pesta dengan cepat sudah selesai? Apakah kau tidak tinggal dulu di rumah Ye Tiong Wee? Kau kesini apa juga untuk menengoku? Aku sungguh jadi terkejut. Walau dia menyambut Chow Tiansu dan Ye Uyong dengan sama ramah, tapi dari kata-kata yang dikeluarkan kelihatan bahwa dia lebih dekat dengan Chow Tiansu, dia hanya hormat kepada Ye Uyong saja. Dari kata-katanya juga ada sedikit mengandung ejekan. Ye Uyong adalah orang yang agak pengertian, mendengar itu. Dalam hatinya berpikir, Pak tua ini ternyata tidak menyukai Ye Tiong Wee, dulu aku tidak percaya, sekarang aku sudah melihatnya, untung hari ini aku sudah bertemu dengannya, bila tidak aku akan terus salah sangka. Aku pun datang untuk memberi selamat kepada Ye Tiong Wee, sayang pernikahannya batal, kata Chow Tiansu tertawa. Mata Potiong Ie membesar, dia bertanya, apakah dia tidak menyambut dengan baik karena kau adalah pelajar miskin? Tidak apa-apa walaupun keluarga kita miskin tapi aku masih sanggup mentraktirmu minum arak. Bukan begitu, pernikahannya terlalu meriah, sehingga semua orang sudah tidak berniat menghadiri pesta pernikahan. Potiong Ie merasa aneh. Biasanya Ye Tiong Wee bisa mengambil hati orang-orang, mengapa sekarang tidak ada yang mau menghadirinya? Bukan tidak mau, tapi karena Ye Tiong Wee tidak bisa melakukan upacara sembahyang dengan pengantin perempuannya. Potiong Ie semakin heran dan berkata, Ada apa ini? Ye Utai Hiap adalah salah satu saksinya, lebih baik dia yang menceritakan hal ini. Mengapa ada saksi? Aku semakin tidak mengerti, Ye Uyong cepatlah ceritakan kepadaku, kata O-Leng Hoi. Ayah, tamu belum dipersilahkan masuk untuk minum teh. Potiong Ie tersipu segera mempersilahkan Chow Tiansu dan Ye Uyong masuk. Setelah masuk baru Ye Uyong berkata, Jangan tergesa-gesa, aku akan menceritakan semuanya, baiklah. Coba kau ceritakan pelan-pelan. Ye Uyong yang menceritakan kejadian semuanya dari awal, terakhir Ye Uyong yang berkata, Hiye Tiong Wee terluka dan diputuskan hasil akhirnya adalah seri, tapi dia akan malu berkelana di dunia persilatan lagi. To aku, bagaimana pendapatmu? Jujur bicara, Hiye Tiong Wee selalu ingin mendapat nama baik, tapi sebenarnya dia lebih mementingkan uang dan kekuasaan, aku tidak suka kepadanya. Tapi Hui Tiansin Leong sampai mengacau di hari pernikahannya, itu pun keterlaluan, kata Potiong Ie. Dalam hati Chow Tiansu berpikir, kecuali haus akan uang dan kekuasaan, sebenarnya dia itu siapa dan berasal dari mana aku harus pelan-pelan menyelidikinya supaya semuanya jelas. Kata-kata Potiong Ie membuat Ye Uyong sangat senang, dia mengira Potiong Ie tidak kasihan kepada Hiye Tiong Wee. Cek Ye Yan Gan. Benar, dia datang merusak hubungan pasangan suami-istri, sungguh keterlaluan, kata Ye Uyong. Tanya Potiong Ie. Ye Utoako, apakah kau ingin mengajakku ikut membalas dendam demi Hiye Tiong Wee? Terus terang aku tidak akur dengan Hiye Tiong Wee, tapi juga tidak ingin membela Hui Tiansin Leong kali ini Hiye Tiong Wee. Kalah karena ilmu silatnya jelek, pertarungan mereka terbuka dan tidak licik, tapi bila dia berada di lok yang membuat keonaran, aku akan ikut Ye Utoako untuk menghukumnya. Ye Uyong berkata, pertarungan sudah selesai dan hasilnya adalah seri. Hui Tiansin Leong pun terluka, dia pun sudah pergi entah kemana. Kalau begitu aku sudah salah tafsir, apakah kau jauh-jauh ke sini hanya untuk menengok dan bercerita kepadaku? Ye Uyong tertawa terbahak-bahak untuk menutupi rasa malunya dan dia berkata, aku hanya ingin bertanya tentang seseorang, siapa? Seorang Chiampoe Persilatan, dia sudah jarang berkelana di dunia Persilatan, tapi 20 hingga 30 tahun yang lalu, ada seorang aneh yang dinamakan manusia aneh dunia Persilatan. Apakah yang kau maksud itu adalah Kye Yangan? Apakah Potoako dan dia adalah teman baik? Dalam hati Chow Tiansu berpikir, benar saja, dia ingin mencari tahu tentang orang ini. Potiong Ie dalam hatinya juga berpikir, apakah mereka ingin mengundang Kye Yangan untuk menghadapi Hui Tiansin Leong? Hui Tiansin Leong sangat jahat, masih muda tapi ilmu silatnya sudah tinggi, bila tidak cepat dibasmi akan lebih berbahaya lagi. Sekarang ini hanya Kye Yangan yang bisa melawan dia. Ye Ue Yong adalah murid It Piao Chinjin karena itu aku harus sedikit memberinya muka. Lalu dia berkata, Ye Utoako, kau jangan terlalu tinggi menilaiku, aku tidak pantas menjadi teman Kye Yangan, aku dan dia adalah teman biasa. Potoako, jangan sungkan, karena Toako pernah bertemu dengan Kye Yangan, apakah ilmu silatnya memang seperti yang diceritakan oleh orang-orang? Begitu Lihai? Aku akan menceritakan bagaimana aku bisa mengenalnya, dan bisa mengenal sedikit ilmu silatnya. Lalu Po Tiong Ie bercerita sambil minum teh. Waktu masih muda aku pernah menjadi piausu, mengantar barang ke tempat-tempat lain. Suatu kali aku mengantar obat dari Pakia ke kota Pautu, karena pada waktu itu di Pautu terjadi Wabah besar, hingga perlu obat-obatan. Di jalan aku bertemu dengan segerombolan penjahat, ketuanya adalah Golok Besar, Hanpa. Goloknya sangat besar dan beratnya kurang lebih 24 kati. Penaganya juga sangat besar, ketua yang kedua adalah Tiwang, dia adalah seorang pemanah Jitu, apakah kau pernah mendengar nama mereka? Saat aku baru mulai berkelana, aku sering mendengarnya, tapi belakangan ini sudah tidak, kata Ye Uyong. Benar, ini adalah kejadian 30 tahun yang lalu, aku adalah orang terakhir yang melihat mereka, sebelum mereka menghilang. Mereka menghilang. Apakah ada hubungannya dengan perampokan barang Pautu aku tanya Ye Uyong. Po Tiong Ie mengangguk, dan melanjutkan. Orang-orang yang kubawa hampir semuanya terluka karena terpanah oleh Tiwang, aku sendiri harus bertarung dengan Hanpa. Waktu itu aku sudah mempunyai sedikit nama tapi Hanpa sangat sombong, dia bilang bila aku bisa menerima 30 jurus ilmu Goloknya dia akan melepaskanku dan barang-barangku. Aku berusaha menahan serangannya, tapi belum sampai 20 jurus, aku sudah tidak kuat. Ketika aku hampir kalah, tiba-tiba datanglah seseorang menghentikan pertarungan, bajunya terbuat dari kain kasar, memakai sepatu yang dipakai oleh orang desa. Wajahnya biasa, semua orang pasti akan menyangka bahwa dia adalah orang desa yang sangat biasa. Orang desa itu berkata kepada Hanpa, obat-obatan ini akan dikirim ke Pautu untuk menolong orang-orang, kalian tidak boleh mengambilnya. Perampok itu tertawa dan berkata, siapa kau? Harap beritahu si dan namamu. Orang desa itu dengan sungguh-sungguh berkata, benar juga, aku bukan siapa-siapa tapi aku ingin ikut campur mengurus masalah ini. Aku ingin membantunya, maka aku harus memberitahu namaku. Perampok itu mengira nama orang desa itu biasa, seperti si kucing, si anjing, dan lain-lain. Tapi begitu mengatakan namanya, semua perampok sangat terkejut. Kata Chow Tiansu. Orang desa itu pastilah jago persilatan, Kie Yan Gan. Benar, tapi perampok-perampok itu tidak begitu saja mempercayai bahwa orang desa itu adalah Kie Yan Gan. Pertama, Tamahonpa mengajaknya bertarung. Peraturan golongan hitam, adalah tidak boleh pulang dengan tangan kosong bila tidak mendapat uang, paling sedikit harus bertarung. Kau sendiri mengatakan bahwa kau adalah Kie Yan Gan, mari kita coba bertarung, kata Han Pa. Ilmu silatku tidak seberapa, tapi bila kalian ada peraturan seperti itu, aku menurut saja, kata Kie Yan Gan. Kemudian dia membalikan kepalanya menghadapi mereka dan bertanya kepadaku, Apakah tadi Han Pa menyatakan harus menahan serangannya dalam 30 jurus? Kau sendiri sudah mengeluarkan berapa jurus? Tadi karena aku kalang kabut, jadi aku tidak ingat sudah mengeluarkan berapa jurus, kurang lebih mungkin ada 18 jurus. Tidak benar, sudah 20 jurus ku keluarkan, aku tidak mau kau dirugikan, kata Han Pa. Kalau begitu tinggal 10 jurus lagi, kata Kie Yan Gan. Apakah Tuan ingin meneruskan 10 jurus lagi? Kie Yan Gan tertawa dan berkata, Han Pa sudah kehilangan banyak tenaga, begini saja asal kau bisa menahan 3 jurusku, aku akan memberikan kepalaku, tapi bila dalam 3 jurus aku bisa menang darimu, aku mempunyai satu permintaan yaitu aku minta kau melepaskan Potiong Iei. Han Pa sudah curiga bahwa orang itu adalah Kie Yan Gan yang palsu, bila dia memang benar-benar Kie Yan Gan, Han Pa juga tidak akan percaya bahwa Kie Yan Gan akan mengalahkannya dalam 3 jurus, dengan marah dia berkata, bila aku kalah dalam 3 jurus, dalam dunia persilatan tidak pernah akan ada Han Pa lagi. Sekarang masalahnya apakah kau bisa mengalahkanku? selesai berkata seperti itu, golok besar Han Pa sudah menyabet mengarah kepada Kie Yan Gan. Kie Yan Gan pun mengelak dan berkata, benar-benar sangat kuat, jurus golokmu lumayan juga, kalau berlatih hingga 10 tahun lagi, kau akan menjadi pesilap tangguh. Han Pa lebih marah lagi dan berkata, kalau berani, keluarkan senjatamu, jangan disembunyikan. Gerakan tubuh Kie Yan Gan sangat cepat, Han Pa pun dengan sama cepat mengayunkan goloknya, tapi baju Kie Yan Gan secuil pun tidak tersentuh. Han Pa merasa takut serangan tersembunyi dari Kie Yan Gan karena itu dia menyuruh Kie Yan Gan memakai senjata agar dia bisa melihat jenis senjatanya. Agar keras bisa dilawan keras lagi. Kie Yan Gan tertawa dan berkata, untuk menyambut golok yang terbuat dari besi jelek ini, tidak perlu memakai senjata. Dia berdiri di sebelah Han Pa, Han Pa membuka matanya yang besar dan dengan konsentrasi melihatnya, tapi dia tetap tidak bisa melihat Kie Yan Gan memakai jurus apa. Hanya melihat suatu benda yang berkilau putih mendekati dan ternyata goloknya sudah berpindah tangan. Ye Uyong terkejut dan berkata, Hanya dalam tiga jurus, golok sudah berpindah tangan. Benar, kemudian dia berkata ini jurus kedua, dia memukul bagian belakang golok, kemudian dia berkata lagi ini jurus ketiga, terdengar suara yang menusuk telinga, golok seberat 24 kati sudah hancur berkeping-keping dan jatuh. Poleng Hoi ternyata juga pertama kalinya mendengar cerita ini, dan dia berkata, ilmu silat apa yang begitu hebat itu. Yang lebih hebat lagi ada di cerita bagian belakang, kemudian dia meneruskan ceritanya. Wajah Honpa pucat seperti kertas, kemudian dia mundur ke pinggir, aku melihat dengan terkejut, senang, sekaligus bengong. Kie Yan Gan tertawa dan berkata, Cuonpo, kau sudah diganggu begitu lama, kau harus pergi. Di sana sudah tidak ada tontonan yang menarik lagi, aku seperti baru terbangun dari sebuah mimpi, kemudian aku segera membereskan anak buahku dan pergi. Tapi Kie Yan Gan berkata, mari kuantar hingga jalan besar. Aku mengira sudah tidak ada masalah, tapi begitu kereta mulai berjalan, perampok-perampok itu mulai memanah, puluhan anak panah dilepaskan oleh anak buah tiwang, tapi yang paling dasyat adalah tiga panah yang dilepas berturut-turut, itulah panah yang dilepaskan oleh tiwang. Yang dijadikan sasaran adalah bagian belakang kepala Kie Yan Gan, dia mengira Kie Yan Gan tidak mempunyai ilmu untuk melindungi dirinya, juga tidak ada yang bisa melatih kepala menjadi sekeras batu. Padahal jika dia memanah, batu pun bisa hancur, apalagi kepala. Tanya O-Leng Hoi. Tidak tahu malu. Apakah Kie Yan Gan terkena panah itu? Tidak, aku akan menyelesaikan ceritaku. Aku mendengar suara. Panah dan membalikan tubuh, siap memakai golok menangkis panah-panah itu, tapi Kie Yan Gan dengan ringan membantuku membereskannya. Tanya O-Leng Hoi. Ayah, panah bukan manusia, mengapa memakai bahasa membereskan? Potiong Ie tertawa dan berkata, Aku tidak salah memakai kata ini, dia membereskan panah juga membereskan perampok-perampok itu. Aku membalikan kepala dan hanya melihat dia sedang mengibaskan lengan bajunya, dan anehnya panah-panah yang datang tidak teratur, termasuk panah yang mengarah padaku, semua berbalik arah. Ini belum dikatakan sakti, yang sakti adalah panah-panah itu bisa mengenali orang, siapa yang memanah, panah itu balik lagi mencari pemiliknya. Hanya terdengar teriakan Tio Ang dan anak buahnya yang sudah roboh, tapi yang tidak memanah tidak terluka. Poleng Hoi tertawa dan berkata, kalau begitu panahnya memiliki sepasang mata. Benar, sambil mengibaskan lengan bajunya, Kie Yan Gan berkata benda kembali lagi kepada pemiliknya, panah datang dari mana, akan berbalik lagi ke sana. Yang paling parah adalah Tio Ang, panahnya berbalik lagi kepadanya, memanah kepalanya dan tembus hingga ke otak, kata Po Tio Ang Ia lagi. Dua orang kepala perampok, yang satu mati mengenaskan, yang satu lagi senjatanya hancur berkeping-keping, sejak itu golok besar hampa menghilang dari dunia persilatan. Dan ceritanya selesai sampai di sini. Ye Uyong adalah orang yang terkenal di dunia persilatan, setelah mendengar cerita ini dia berkata, bila bukan foto aku yang mengalaminya sendiri, aku tidak akan percaya di dunia ini ada ilmu silat yang begitu hebat. Kata Oling Hoy. Ayah, kau belum menceritakan ilmu silat apa yang dipakai oleh Kie Yan Gan? Aku hanya kagum, tidak tahu dia memakai ilmu silat apa. Ilmu silatnya adalah ilmu rahasia, hanya dimiliki oleh perguruan mereka. Dia memakai tenaga telapak tangan menghancurkan senjata hampa yang dinamakan ilmu Hun Hoan. Dan aku merasa ilmu silat ini lebih dasyat daripada ilmu silat Loasan yaitu Huntian. Dua dari rahasia ilmu silat Kie Yan Gan sudah dia ceritakan satu, yang kedua pasti akan diceritakannya lagi. Ye Uyong berkata, Mengayunkan lengan baju membalikan panah itu, seperti apa ilmu silatnya? Ilmu silat itu dinamakan Liu Win Hoi Siu, awan mengalir lengan baju berterbangan. Ilmu silat ini hampir sama dengan ilmu silat Xiao Lim dan Suat San, tapi tenaga dalamnya tidak sama. Kata Ye Uyong. Sepertinya aku pernah mendengar ilmu Liu Win Hoi Siu. Cohtian Su dan Po Leng Hoi sudah tahu siapa yang dimaksud oleh Ye Uyong. Tapi Po Tiong Ie tidak tahu. Tanya Po Tiong Ie. Apakah kau curiga bahwa dia adalah murid Kie Yan Gan Ye Uyong mengangguk? Bukankah kau sudah mengatakan bahwa ilmu itu adalah ilmu rahasia dari perguruan itu? Orang yang dicurigai itu berapa usianya? Tanya Po Yong Ie. Tidak sampai 20 tahun. Kalau begitu dia bukan murid Kie Yan Gan, yang aku tahu dia hanya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang murid, anaknya mati muda, sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Bagaimana dengan muridnya? Aku tidak pernah bertemu dengan muridnya, tapi katanya 10 tahun yang lalu sudah meninggal. Kie Yan Gan tidak mempunyai cucu murid. Tanya Cohtian Su. Apakah Po Tiong Ie. dan nama murid itu? Anehnya, Kie Yan Gan belum pernah menceritakan tentang muridnya, aku juga tahu dari orang lain. Orang itu pun tidak tahu nama murid Kie Yan Gan. Sepertinya Cohtian Su masih ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba Po Tiong Ie menatapnya dan dia mengurungkan niatnya. Aku tidak tahu banyak tentang Kie Yan Gan karena dia tidak menetap di satu tempat, aku baru mengenalnya selama beberapa tahun, kecuali secara kebetulan bertemu, dia hanya satu kali ke rumahku, itu pun sudah lama, kata Po Tiong Ie. Apakah Po Tiong Ie masih berhubungan dengannya? Tanya Ye Uyong. Sudah lama tidak? Pada saat dia datang ke rumahku, itu 13 tahun yang lalu. Sejak itu aku tidak pernah melihatnya lagi, apalagi orang lain. Apakah dia tiba-tiba menghilang? Aku sudah mengundurkan diri dari dunia persilatan dan sedikit kabar dari dia pun tidak ada. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Aku pun tidak tahu. Bila kalian mencari dia untuk menghadapi Huy Tiong Sin Leong, aku tidak dapat membantu. Walaupun Huy Tiong Sin Leong mempunyai nama buruk di dunia persilatan, tapi tidak permusuhan denganku. Aku hanya bersahabat dengan Hie Tiong Wee, tidak harus membalas dendam demi Hie Tiong Wee. Baiklah, apa yang ingin kau ketahui mengenai Kie Yan Gan? Coba katakan. Dia tidak mempunyai cucu laki-laki, apa dia mempunyai cucu perempuan? Kau bertanya apakah dia mempunyai cucu perempuan sekarang? Poh Tiong Ie baru mengerti dan berkata, apakah gadis berbaju hitam itu yang datang tiba-tiba dan menyuruh Huy Tiong Sin Leong meninggalkan rumah keluarga Hie? Dia pernah bertarung denganmu satu jurus dan kau tahu bahwa ilmu silatnya lebih tinggi darimu. Benar. Dia menggunakan ilmu silat apa? Dia hanya mengibaskan tangannya, sudah bisa menahan telapak tanganku. Aku jadi malu kecuali tenagaku terasa lenyap, nadi-nadiku juga seperti ditotok. Poh Tiong Ie menjadi terkejut. Ini adalah ilmu Liu Inhoi Siu, awan mengalir lengan berterbangan, dan ilmu ini pun bisa menotok urat nadi. Gerakannya terlalu cepat, kau terkena totokannya atau tidak, kau ternyata juga. Masih tidak tahu. Ye Uyong tampak berpikir kemudian berkata, dia datang seperti setan gentayangan, aku belum melihat dengan jelas, aku mengerahkan tenaga dalam dan di balik telapak tanganku terasa ada sesuatu yang tidak enak. Tadinya aku mengira terkena senjata rahasia, setelah ku periksa ternyata bukan. Walaupun ilmu silatnya tidak sekuat Kie Yan Gan tapi aku juga belum pernah melihatnya. Kata Poh Tiong Ie. Sekarang kau tidak perlu curiga lagi yang dia gunakan adalah ilmu silat Kie Yan Gan, hanya saja dia belum setinggi Kie Yan Gan. Kalau begitu, apa dia adalah cucu Kie Yan Gan? Aku tidak tahu, tidak mengerti dan tidak bisa menebatnya. Melihat keadaan Poh Tiong Ie, seperti seorang murid tidak bisa menjawab soal ulangan. Dengan terkejut dia mengenang masa lalu. Hujan darah dan bau darah, angin kembali lagi. Apakah yang akan terjadi? Bab 3. Pulang pada malam tahun baru. Tidak berdosa tapi mengalami musibah malam-malam menerpati janji. Kesucian tertutup oleh prasangka. Ah seperti adik kakak seperti sepasang kekasih. Ye Ue yang permisi pulang dan berkata, Poto aku kak sudah memberitahuku banyak, terima kasih. Puleng Hoi melihat ayahnya dan bertanya, Ayah, kenapa denganmu? Tidak apa-apa, hanya saja semua masalah ini datang secara tiba-tiba, membuatku terkejut dan tidak mengerti. Poto aku, istirahatlah. Aku pulang dulu, kata Cok Tiansu. Kita berdua jarang bertemu, paling sedikit kau harus tinggal tiga. Sampai lima hari di sini. Duduklah. Dia minum teh, sepertinya masih ada yang ingin dia katakan. Tanya oleh Hoi. Ayah belum menceritakan, apakah Kie Yan Gan punya cucu perempuan? Benar, dia mempunyai cucu perempuan, ayahnya sudah meninggal sebelum dia dilahirkan. Pada saat dia ke rumahku, dia membawa cucunya. Berapa usianya waktu itu tanya Cok Tiansu? Kira-kira berusia enam hingga tujuh tahun? Rambutnya dikepang dua, sepasang matanya seperti bisa bicara, dia adalah gadis kecil yang pintar. Itu adalah kejadian sepuluh tahun yang lalu, kalau begitu sekarang dia sudah berumur kurang lebih dua puluh tahun? Menurut perkiraanku, gadis berbaju hitam tadi adalah gadis kecil itu, karena itu aku merasa aneh. Apa yang aneh tanya Poleng Hoi? Sifat Kie Yan Gan sangat aneh, tapi dia adalah seorang tai hiap, dia pun berjiwa pendekar, tidak seperti Hie Tiong Wee, cucu Kie. Yan Gan dari kecil sudah mengikutinya. Mengapa bisa berteman dengan Hoi Tian Sin Leong? Adik Coh, kau melihat hubungan mereka seperti apa? Seperti adik kakak yang tumbuh bersama, kata Poleng Hoi. Menurut Giyok Yan dan Bong Chong Kian, mereka pernah bertemu dengannya di tengah perjalanan, dia seperti perempuan yang sedang jatuh hati kepada si pemuda, tapi pemuda itu tidak mempedulikannya. Bila mereka adalah adik kakak yang tumbuh bersama, itu lebih aneh lagi, kata Potiong Ie. Potok Ako, apakah kau tahu mengapa Nye Yit Kie Yan Gan bisa meninggal? kata Coh Tiansu. Sebenarnya ini rahasia, dia dibunuh oleh keorang pengawal istana, tujuh orang di antaranya sudah mati dan satu lagi iker luka parah. Coh Tiansu tampak terkejut dan bertanya, sebenarnya siapa murid Kie Yan Gan itu? Aku tidak tahu, mengapa pengawal istana sampai ingin menangkapnya, mungkin dia adalah buronan istana. Tanya oleh Nghoi. Ayah, bila ini sangat rahasia, mengapa ayah bisa tahu? Aku diberitahu seseorang, kata Potiong Ie lagi, karena aku tidak suka berteman dengan orang pemerintahan, maka aku tidak bisa meneruskan pekerjaanku. Kata Potiong Ie lagi. Yang memberitahu adalah temanku yang bernama Tong Huyian, teman Tong Huyian ada sedikit pangkat di kalangan pengawal istana, dia membocorkan rahasia ini kepada Tong Huyian, maksudnya ingin Tong Huyian membantunya mencari tahu tentang buronan itu dari perguruan mana. Walaupun buronan sudah mati lapi identitasnya tetap harus dicari, bila dia adalah penjahat kelas kakap, saudara-saudara seperguruannya akan ikut terancam. Pengawal berpangkat itu sudah curiga bahwa buronan adalah murid Kie Yan Gan, Tong Huyian ingin membuktikannya, bersamaan dengan itu dia menanyakan keadaan Kie Yan Gan padaku. Dia tidak memberitahu nama tersangka, juga tidak memberitahu dia sudah melanggar hukum apa yang dia jelaskan dan hanya ilmu silat yang digunakannya, cerita ini berasal dari pengawal yang masih hidup. Di antara tujuh pengawal yang mati itu, tiga di antaranya terkena tenaga telapak tangan hingga kepalanya pecah, dua orang terkena tusukan pedang, satu terkena totokan nadi yang berai, satu lagi leik kena panah yang membalik. Yang satu masih hidup tapi matanya buta sebelah. Tulang hidungnya patah dan dia terluka parah. Sebelum bertarung, pengawal Islana pernah menyerang dengan senjata rahasia, tapi semua ditahan oleh lengan bajunya dan dikembalikan ke asalnya. Cok Tiansu sudah tahu jawabannya. Ilmu ini disebut Hun Hoan dan Liu Win Hoi Siu. Peristiwa itu terjadi sepuluh tahun yang lalu. Tong Huyian tahu aku mengenal Kie Yan Gan, maka dia sengaja dalang ke Liok Yang mencariku, kata Po Tiong Ie. Pantas saja, kata O Leng Hoi. Apanya yang pantas? Waktu Tong Huyian datang ke Liok Yang, pada hari kedua waktu itu aku dan Kue Ego Ancai bersembunyi di kamar belakang, Hiye Tiong Wee juga datang. Kue Ego Ancai bersembunyi karena dia tidak ingin gurunya tahu dia ada di sana. Kami hanya mendengar Ayah Hiat Kun bicara kepada Hiye Tiong Wee. Mereka sedang membicarakan tentang hal itu, Hiye Tiong Wee merasa aneh mengapa Tong Huyian yang begitu terkenal di ibu kota, bisa berkunjung ke Liok Yang. Dia hanya bertanya keadaan Kie Yan Gan dan muridnya, sekalian mengunjungiku, kata Po Tiong Ie. Tanya Cok Tiansu. Waktu itu apakah Keng Guan yang sudah ada di Liok Yang benar, dia baru pindah dari kota lain ke Liok Yang? Adik, mengapa kau menanyakan hal ini? Keng Guan yang seperti namanya, dia sangat biasa hanya seorang guru silat kampungan. Sekolahku tidak setinggi dirimu, apapun sama. Yang penting dia memang tidak punya keahlian apapun, hanya sebagai guru silat kampungan, kata O Leng Hoi. Dalam hati, Cok Tiansu merasa geli, dalam hati berkata, Supek memang tidak sehebat Kie Yan Gan, tapi bila bertarung denganmu, ilmu silatnya jauh lebih-lebih hebat darimu. Dan Cok Tiansu berkata, Aku merasa aneh, dia adalah guru silat yang biasa dan baru pindah ke Lok Yang. Mengapa Hiye Tai Hiap bisa mencarinya? Dan malah bersahabat dengannya? Po Tiong Ie belum pernah memikirkan hal ini, dia menjawab, Mungkin dia senang dengan putrinya Keng Guan Yang. Po Leng Hoi tertawa dan berkata, Ayah, kau mulai pikun waktu itu Hiat Kun baru berumur 10 tahun? Mungkin mereka cocok dan Keng Guan Yang yang pintar menjilat Hiye Tai Yong Gui E. Po Leng Hoi tidak senang dengan penjelasan ayahnya dan dia berkata, Ayah, kau salah lagi. Aku sering pergi ke rumah Keng, aku sendiri melihat bagaimana sikap guru Keng menghadapi Hiye Tai Yong Gui E. Dia seperti sikap ayah menghadapinya, lebih pantas dikatakan Hiye Tai Yong Gui E yang menjilat guru Keng. Mengapa Hiye Tai Yong Gui E harus menjilat dia? Aku juga tidak mengerti, tapi bagaimana Kero mereka bisa kenal itu aku tahu. Karena adik sepupu guru Keng ada di Lok Yang, dia sering ke rumah keluarga Hiye, bisa dikatakan dia adalah tamu Hiye Tai Yong Gui E. Cohtian Su tidak puas dengan penjelasan Po Leng Hoi, tapi dia tidak ingin Po Tai Yong Ie tahu bahwa Keng Guan Yang adalah supeknya, karena itu dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Po Tai Yong Ie tampak tidak senang dan dia berkata, Hal mengenai keluarga Keng, kau pasti tahu. Dulu kau boleh berkunjung ke rumah Keng, sekarang jangan berkunjung lagi ke rumah keluarga Hiye. Maksud ayahnya itu, anaknya pasti mengerti karena Hiat Kun sudah menjadi istri Hiye Tai Yong Gui E. Po Leng Hoi tidak boleh mencari Hiat Kun lagi, wajah Po Leng Hoi menjadi merah dan dia berkata, perkataan ayah terlalu jauh. Kata-kata Po Ti Yong Ie memang sudah melantur terlalu jauh. Tadi ayah berkata bahwa Tong Huyian datang ke Lok Yang untuk mencari ayah, dan untuk mengetahui keadaan Kie Yan Gan dan muridnya, apakah ayah menceritakan semuanya? Kau kira ayahmu ini sudah pikun, walaupun Tong Huyian adalah temanku, tapi aku tidak akan menceritakannya. Dia pernah bertanya kepadaku, sebenarnya aku ingin sekali tertawa karena Kie Yan Gan pemah datang ke tempatnya sambil membawa cucunya. Waktu itu aku sedang berada di ruang kerja dan Kie Yan Gan pun masuk ke dalam ruangan, hanya saja waktu itu dia tidak tahu bahwa dia adalah Kie Yan Gan. Co Tiansu merasa terkejut karena Tong Huyian adalah orang yang sangat pintar. Apabila tempat kerjanya kedatangan tamu asing, apakah dia tidak bertanya? Dua masalah yang terjadi dalam waktu tiga tahun, apakah dia cepat lupa? Atau dia menganggap Po Ti Yong Ie adalah tamunya sehingga dia merasa tidak enak untuk bertanya? Kata Po Ti Yong Ie lagi. Untuk jiwa Tong Huyian aku bisa mempercayainya, karena pekerjaanlah maka dia harus berurusan dengan orang pemerintahan, tapi dia tidak akan menganggap mereka sebagai teman baik. Dia hanya ingin tahu dan bertanya kepadaku karena merasa aneh. Tapi walaupun begitu aku harus tetap hati-hati, hanya memberitahu bahwa aku kenal dengan Kie Yan Gan dan itu sudah 30 tahun yang lalu. Dan dia memang sudah tahu, aku memastikan buronan itu adalah murid Kie Yan Gan tapi aku tidak memberitahu kepada Tong Huyian. Kata Po Leng Hoi. Dia belum pernah melihat ilmu silat Huyian dan ilmu awan mengalir lengan baju beterbangan, walaupun dia merasa curiga pun tidak apa-apa karena murid Kie Yan Gan sudah meninggal dan Kie Yan Gan pun menghilang, dia dapat menebak pun tidak apa-apa. Tanya Chokian Su. Apakah murid Kie Yan Gan langsung mati? Apakah itu dilihat oleh pengawal listana? Tidak. Sebelum pengawal itu pingsan, buronan itu sudah terluka di 7 hingga 8 tempat, matanya buta dan dadanya terluka oleh telapak tangan siawum yang digunakan oleh salah satu pengawal, walaupun dia bisa lari, dia tidak dapat bertahan dalam waktu 3 hari. Ilmu silatnya begitu tinggi, mayat pun tidak diketemukan, apakah dia benar-benar sudah mati? Tanya Chokian Su. Apakah kau curiga dia belum mati? Aku tidak berani bicara, tapi hari ini aku melihat sendiri ilmu silat Huy Tiansin Leong dan ada sedikit aneh. Apa yang aneh? Dia bisa menghancurkan 7 hingga 8 senjata rahasia berupa paku, dan juga dalam jarak 5 meter dengan ringan mengibaskan tangannya dan melukai Huy Tiongwe, lukanya cukup parah.